Kamu, apa yang kamu lakukan pada temanku? Setelah terkejut dalam waktu yang lama, jubah hitam akhirnya sadar. Dia menatap Wang Chen dengan sungguh-sungguh dan bertanya. Dalam hidup ini, dia tidak akan pernah muncul lagi. Mendengar kata-kata jubah hitam, Wang Chen berkata dengan acuh tak acuh. Namun, pada titik ini, Wang Chen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, jika kamu ingin melihatnya, kamu bisa masuk ke domainku. Mungkin, saat kamu dan aku bertarung, kamu secara alami akan melihat temanmu muncul. Apalagi dia akan menjadi musuhmu. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman aneh. Pada saat ini, melihat reaksi Black Robe, Wang Chen tahu bahwa Black Robe telah jatuh ke dalam perangkapnya. Hal ini membuat Wang Chen secara tidak sadar merasa semakin aneh. Inilah efek yang dia inginkan. Jubah hitam. Meskipun dia sangat kuat, namun, kepribadiannya telah menentukan bahwa dia tidak akan mampu mencapai sesuatu yang hebat. Dan sekarang, yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memanfaatkan sepenuhnya karakter jubah hitam. Dia ingin jubah hitam mundur tanpa perlawanan. Jika dia bisa mencapai ini, itu akan menjadi yang terbaik. Apa, Wayang, Anda? Mendengar kata-kata Wang Chen, pria berjubah hitam itu tiba-tiba tercerahkan. Wayang. Itu benar. Itu pasti boneka. Selain boneka, dia tidak bisa memikirkan hal lain. Itu dipenjara dan akan membantu Wang Chen bertarung. Jika itu bukan boneka, lalu apa itu? Memikirkan hal ini, ekspresi Black Robe menjadi semakin jelek. Dia akhirnya tahu mengapa tablet kehidupan Shen Yun dan pria berjubah putih itu menjadi begitu aneh. Black Robe tentu saja pernah mendengar tentang ruang domain yang menakutkan. Di ruang seperti itu, boneka bisa dikembang biarkan. Selain itu, boneka-boneka di ruang atas akan terus tumbuh dan menjadi sangat kuat. Dia tidak menyangka Wang Chen akan memiliki boneka yang begitu menakutkan. Itu juga karena Realmspace inilah Wang Chen bisa mengatakan hal seperti itu. Wayang, ini adalah keberadaan yang ada di wilayah Wang Chen. Shen Yun dan pria berjubah putih juga menjadi bagian darinya. Memikirkan hal ini, hati jubah hitam bergejolak. Meskipun Shen Yun dan pria berpakaian putih tidak mati, mereka tidak ada bedanya dengan mati. Karena itu hanyalah mainan di tangan Wang Chen. Mereka hanya akan mendengarkan perintah Wang Chen. Karena mereka tidak mati, kartu kehidupan mereka tidak rusak. Meskipun mereka masih hidup, mereka tidak berpikir sedikitpun, sehingga tablet kehidupan mereka redup. Saat itu juga, jubah hitam mengerti segalanya. Memikirkan hal ini, jantung Black Robe sepertinya berhenti berdetak. Domain luar angkasa punya boneka. Selain itu, menurut kata-kata Wang Chen, jika dia bertarung dengannya, dia pasti akan menggunakan ruang ini. Hal ini menyebabkan jubah hitam langsung menjadi sedikit tidak nyaman. Boneka, boneka terkutuk ini. Mengesampingkan fakta bahwa jubah hitam tidak tahu di level mana Wang Chen berada. Bahkan dengan keberadaan boneka-boneka tersebut, jubah hitam tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali. Setidaknya, di antara boneka yang diketahui jubah hitam, ada dua di antaranya. Salah satunya adalah Chen Yun, yang berada di puncak tahap menengah matahari murni, dan yang lainnya adalah seorang pria berjubah putih, yang berada pada tahap akhir tahap menengah matahari murni. Kedua boneka ini sudah sangat kuat, apalagi masih ada Wang Chen yang kekuatannya belum diketahui. Lebih penting lagi, di ruang terkutuk itu, ada berapa boneka di sana. Tidak ada yang mengetahui hal ini, hanya Wang Chen sendiri yang mengetahuinya. Kalau begitu, hati jubah hitam menjadi semakin tidak menentu. Kekuatan Wang Chen menjadi semakin tak terduga. Jika domain luar angkasa yang sangat aneh itu ditambahkan. Memikirkan hal ini, wajah Black Robe menjadi gelap dan matanya berkedip. Pada saat ini, hatinya menjadi semakin tidak menentu. Melihat Wang Chen dalam-dalam, melihat ekspresi percaya diri Wang Chen, jubah hitam tidak dapat melihat ada yang salah dengan wajah Wang Chen. Hal ini membuat jubah hitam semakin merasa bersalah. Terutama ketika dia memikirkan ahli tak dikenal yang tersembunyi di kehampaan, Black Robe mau tidak mau harus lebih waspada. Situasi saat ini sepertinya semakin tidak menguntungkan baginya. He he, keluarga Patriar Kuang pasti bercanda. Karena mereka dikalahkan olehmu, tentu saja itulah nasib mereka. Mengapa saya harus bertemu mereka lagi? Setelah hening lama, jubah hitam menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan santai. Namun, hanya Black Robe sendiri yang tahu betapa tidak nyamannya perasaannya saat ini. Kemudian, setelah jeda, secercah cahaya muncul di mata jubah hitam. Sejak setengah bulan telah berlalu, keluarga Patriar Kuang, mengapa kita tidak bertanding hari ini? Ketika dia menyebutkan kata, Spar, Black Robe secara khusus menekankan harapannya. Berdebat, itulah yang ingin dia katakan. Itu hanya sebuah perdebatan. Pada titik ini, jubah hitam sudah berpikir untuk mundur. Karena kepribadiannya, Black Robe semakin enggan mengambil risiko. Tidak mudah baginya untuk bertahan dari abad pertengahan hingga sekarang. Karena itulah jubah hitam semakin menghargai hidupnya. Apalagi setelah mencapai tingkat kekuatan yang tinggi. Oleh karena itu, jubah hitam tidak lagi mau mengambil risiko apapun. Karena itulah banyak hal terjadi satu demi satu selama periode waktu ini. Black Robe tidak mengetahui bahwa tindakannya telah menyebabkan dia kehilangan banyak peluang. Saat ini, jubah hitam yang masih dalam kegelapan hanya berharap untuk berdebat. Matanya berkedip. Atas nama perdebatan, dia ingin bertarung dengan Wang Chen. Jika gagal, dia bisa mundur tanpa cedera. Jika dia menang. Ini adalah rencana kecil Black Robe. He he, sesuai yang kuinginkan. Karena kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Namun, tangan dan kaki tidak memiliki mata, dan harta sihir bahkan lebih kejam. Jika terjadi sesuatu, saya harap saudara Black Robe tidak menyalahkan saya. Mendengar kata-kata jubah hitam, jantung Wang Chen tiba-tiba melonjak. Saat berikutnya, dia berkata sambil tersenyum tipis. Setelah mengatakan ini, Wang Chen melepaskan jejak niat membunuh. Meski itu hanya jejak niat membunuh. Namun, niat membunuh itu begitu kental hingga seolah membekukan langit dan bumi. Tidak ada cara untuk lolos dari pertempuran ini. Karena itu yang terjadi, Wang Chen bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Saat ini, jika dia mundur, dia hanya akan mengekspos dirinya sendiri. Bahkan saat ini, Wang Chen masih belum menyerah. Benar saja, mendengar kata-kata Wang Chen, wajah jubah hitam menegang, dan ekspresinya menjadi sedikit tidak wajar. Kata-kata Wang Chen. Kata-kata Wang Chen tampak sederhana. Namun, di telinga Black Robe, itu memiliki arti yang sangat berbeda. Terutama kepercayaan diri dan niat membunuh yang ditunjukkan oleh Wang Chen saat ini. Hal ini menyebabkan jantung Black Robe berdetak kencang. Dia merasa Wang Chen ini pasti tidak akan memperlakukan pertempuran ini sesederhana perdebatan. Jika kekuatan Wang Chen benar-benar kuat, dan dia kejam. Memikirkan hal ini, bagaimana Black Robe bisa tetap tenang. Hatinya tenggelam, dan pikirannya dengan cepat berubah. Saat berikutnya, seolah memikirkan sesuatu, jubah hitam tiba-tiba tersenyum dan berkata, keluarga Tuan Wang pasti bercanda. Anda dan saya berasal dari generasi yang sama, mengapa kita harus bertarung sampai mati? Berdebat dengan pedang dan tombak sungguhan akan melukai perasaan. Saya dan keluarga Tuan Wang cocok saat kita bertemu, jadi wajar saja, saya memperlakukan Anda sebagai teman. Jika terjadi sesuatu di antara kita, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan ini? Berbicara tentang ini, mata Black Robe menoleh. Kamu dan aku sama-sama akan mengendalikan kekuatan kita. Pertarungan luar angkasa sungguh berbahaya, dan harta sihir bahkan lebih kejam. Mengapa kamu dan aku tidak bertarung dengan tangan kosong? Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk mengontrol. Kata jubah hitam sambil tersenyum. Harus dikatakan bahwa apa yang dikatakan jubah hitam saat ini terlalu tidak tahu malu. Degen tangan kosong. Dia telah memikirkan semua hal baik yang bisa terjadi. Namun, bagaimana orang-orang dari keluarga Wang bisa menyetujui hal ini? Bahkan Wang Chen tidak akan menyetujui ini. Bukankah ini hanya meminta penghinaan? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen langsung berkerut. Huff, jubah hitam, jangan melangkah terlalu jauh. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, orang gila, yang berada di belakang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Jubah hitam, kamu menindas kota dosaku terlebih dahulu. Jika bukan karena kembali nyatuannya, saya khawatir akan ada jutaan mayat di kota dosa, dan sungai darah akan mengalir. Teman-teman, Anda yakin tahu cara berbicara? Saat ini, orang gila sangat marah. Hei hei, jubah hitam. Degen tangan kosong. Anda berani mengatakan itu. Keterampilan terkuat Wang Chen adalah harta sihirnya dan alam luar angkasa. Apa yang Anda coba lakukan dengan membatasi Wang Chen menggunakan kedua keterampilan ini? Bahkan Duan Tianren tidak tahan lagi dan berteriak. Hahaha, jubah hitam. Anda tidak takut? Bukan. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Hentikan omong kosong itu. Membatasi. Dalam mimpimu. Hari ini, kamu yang mati atau aku yang mati? Mengapa Anda harus bertarung dengan Wang Chen atas nama bertukar petunjuk? Ayo bertarung dengan senjata sungguhan. Jiang Chen Yuan dengan paksa menahan lukanya dan berteriak keras. Pada saat ini, keluarga Wang dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Tidak hanya keluarga Wang, orang-orang di kota dosa juga ikut geram saat mendengar kata-kata tersebut. Iblis tak tahu malu. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung. Iblis, kenapa kamu berpura-pura? Sebelumnya, Anda ingin menghancurkan kota dosa, tapi sekarang, Anda menyebut kami saudara. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Patriar keluarga Wang, bunuh Iblis ini. Jika bukan karena kepulanganmu, aku khawatir kota dosa sudah berubah menjadi neraka sekarang. Saat ini, kota dosa sedang gempar. Untuk sesaat, seluruh kota dosa tampak gemetar di bawah raungan yang ganas. Ekspresi Black Robey sedikit berubah ketika dia mendengar kata-kata orang-orang ini. Kilatan dingin melintas di matanya saat hatinya dipenuhi amarah yang tak terbatas. Semut sialan ini. Jubah Hitam melirik kota dosa dan mengertakan gigi karena kebencian. Namun, pada akhirnya, dia menahan amarahnya. Patriar keluarga Wang, bagaimana menurutmu? Jubah Hitam masih menyimpan secerca harapan saat dia mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Jadi bagaimana jika orang lain marah? Keputusan akhir masih ada di tangan Wang Chen. Yang perlu dilakukan Black Robey sekarang adalah menunggu Wang Chen membuat keputusan akhir. Jika Wang Chen memilih untuk melawannya dengan tangan kosong, lalu apa gunanya orang lain berteriak? Patriar keluarga Wang, kami memiliki persahabatan yang dalam. Mengapa kami harus merusaknya karena pertengkaran? Jangan dengarkan kata-kata arogan orang-orang hina itu. Mereka hanya ingin kita berdua menderita dan mendapat keuntungan darinya. Black Robey mencoba membuju Wang Chen dengan sabar. Mendengar perkataan Black Robey, Wang Chen akhirnya bereaksi di tengah gelombang kutukan. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman dingin. Haha, kakak Jubah Hitam benar. Namun, tidak baik bertarung dengan tangan kosong, bukan. Kota dosaku kini dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Terlebih lagi, kuakui sulit bagiku untuk melawanmu dengan tangan kosong. Namun, jika saya menambahkan harta karun dan ruang ke dalam persamaan. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen saat aura pembunuh meningkat. Meskipun kata-katanya bijaksana, dia menolak permintaan Black Robey. Terlebih lagi, saat ini, Wang Chen menunjukkan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Melihat penampilan Wang Chen dan mendengar kata-kata Wang Chen, wajah Jubah Hitam menegang. Ekspresinya menjadi jelek dan suram. Wang Chen menolak permintaannya. Apakah dia benar-benar akan melawan Wang Chen dengan senjata sungguhan? Jubah Hitam terdiam. 2042. Saat ini, Wang Chen menolak permintaan Jubah Hitam untuk bertarung dengan tangan kosong. Harus dikatakan bahwa Wang Chen telah membuat pilihan yang tepat. Jika dia setuju, pasti ada yang salah dengan kepalanya. Itu jelas merupakan situasi yang merugikan. Bagaimana Wang Chen bisa setuju? Dan penolakan langsung jelas tidak mungkin dilakukan. Dengan begitu, sikap mengesankan yang telah dibangun dengan susah payah oleh Wang Chen akan hilang tanpa jejak dalam sekejap. Dalam keadaan seperti itu, penolakan secara tidak langsung adalah satu-satunya cara. Pertama, Wang Chen diam-diam mengakui bahwa akan sulit baginya untuk mengalahkan Jubah Hitam dengan tangan kosong. Dalam hal ini, Wang Chen tidak perlu menyembunyikan apapun. Kemudian, Wang Chen menjelaskan bahwa pertempuran ini tidak sesederhana pertarungan. Dia ingin bertarung dengan pedang dan tombak sungguhan. Domain luar angkasa dan harta magis adalah sarana terkuatnya. Dia ingin melawan Black Robe dengan sekuat tenaga. Terlebih lagi, ketika Wang Chen mengucapkan kata-kata ini, dia menunjukkan aura yang sangat kuat. Hal ini tidak hanya membuat Jubah Hitam tidak dapat melihat apapun, tetapi juga membuat Jubah Hitam ketakutan. Sama seperti saat ini, Jubah Hitam terdiam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman dingin. Jubah Hitam, kepribadiannya telah menyebabkan dia berjalan selangkah demi selangkah ke dalam perangkap Wang Chen. Saat ini, hati Jubah Hitam sedang kusut. Perasaan yang rumit. Jika kamu ingin bertarung dengan tangan kosong, aku akan menemanimu. Bagaimana? Dan dalam suasana yang menyedihkan ini, tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar dari kehampaan. Kemunculan tiba-tiba suara ini memecah suasana yang menindas, memecah suasana beku. Suara itu seperti guntur, dan mengguncang langit dan bumi saat berdengung. Gemuruh. Untuk sesaat, seluruh langit dan bumi bergetar. Suara gemuruh menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka terkejut. Ini. Mendengar suara ini, orang pertama yang terkejut tidak diragukan lagi adalah si Jubah Hitam yang diam. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melihat sekeliling. Mungkinkah itu dia? Dalam sekejap, pikiran Black Robey dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Suara ini, sebenarnya sangat dalam. Aura yang dikandungnya sebenarnya sangat kuat. Aura itu sengaja menyapu Black Robey, membuatnya sulit bernapas. Mungkinkah ini ahli yang bersembunyi di kehampaan? Apakah dia muncul sekarang? Mungkinkah dia tidak tega melihat permintaannya? Memikirkan hal ini, ekspresi Black Robey terus berubah. Suara mendesing. Dalam sekejap, wajah Jubah Hitam menjadi pucat. Aura sedingin es menyelimuti dirinya. Keringat dingin tanpa sadar membasahi Jubah Hitam itu. Saat wajah pria berjubah hitam itu menjadi pucat, senyuman tiba-tiba muncul di wajah Wang Chen. Senior. Melihat dunia ini, Wang Chen buru-buru memberi hormat dan berteriak. Nenek moyang keluarga Xing Yue. Benar, suara ini milik Patriar Klan Xing Yue. Dia telah datang. Dia muncul di sini. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Senior ini muncul di waktu yang tepat. Semuanya jelas dari reaksi Black Robey. Astaga! Begitu suara Wang Chen turun, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di kehampaan tanpa peringatan. Apalagi tempat kemunculannya hanya berjarak belasan meter dari Black Robey, bukan? Oh tidak! Melihat sosok ini muncul, Black Robey kaget. Sambil menangis, dia tanpa sadar mundur dengan cepat. Melihat lelaki tua yang muncul di kehampaan, ekspresi Jubah Hitam tampak serius. Orang tua ini, bagaimana penampilannya? Mengapa tidak ada tanda-tandanya? Benar sekali, Jubah Hitam tidak merasakan aura sedikitpun. Orang tua ini muncul tanpa suara. Jika bukan karena kata-kata tadi, Jubah Hitam bahkan tidak akan mengetahui keberadaan orang ini. Jika orang tua ini menumpangkan tangannya ke atasnya. Memikirkan hal ini, Jubah Hitam tidak berani membayangkan. Jika itu masalahnya, dia mungkin sudah mati sekarang. Untuk bisa melakukan ini di hadapannya, bisa dibayangkan betapa kuatnya lelaki tua ini. Lebih penting lagi, Jubah Hitam tidak bisa merasakan kekuatan lelaki tua itu sama sekali. Apa maksudnya ini? Itu berarti kekuatan lelaki tua itu telah sepenuhnya menekan Jubah Hitam. Karena itu, Jubah Hitam tidak bisa merasakan kekuatan lelaki tua itu sama sekali. Memikirkan hal ini, dahi Black Robe langsung dipenuhi keringat. Saat ini, dia merasa tercekik. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa kata-katanya akan menarik orang yang begitu berkuasa? Lebih penting lagi, lelaki tua ini sekarang jelas berada di pihak Wang Chen. Dia sepertinya, berencana membantu Wang Chen. Memikirkan hal ini, hati Black Robe sudah kacau. Senior. Saat Jubah Hitam dalam keadaan terkejut, Wang Chen melihat sosok lelaki tua itu dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia dengan cepat maju dan membungkuk. Hem. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua keluarga Sing Yue mengangguk. Lalu, dia berbalik untuk melihat Jubah Hitam. Mengapa? Apakah kamu yang ingin membantai kota dosa? Kata-kata lelaki tua itu sangat dingin. Kata-kata yang tampak biasa itu langsung berubah menjadi pedang dingin yang menusuk hati Jubah Hitam, membuatnya merasa tercekik. Siapa? Siapa yang mengatakan itu? Senior, tolong jangan bercanda. Apa hubunganku dengan kepala keluarga Wang? Bang. Kami berteman. Mengapa saya ingin belajar dari kota dosa? Senior, lelucon ini sama sekali tidak lucu. He he. He he. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Jubah Hitam merasa tercekik. Di bawah tatapan lelaki tua itu, dia buru-buru tertawa dan berkata. Takut lelaki tua itu tidak mempercayainya dan menyerangnya, dia segera pergi ke sisi Wang Chen. Patriar keluarga Wang, kamu. Kamu benar. Kita berteman? Dan, bukan. Jika ada yang berani melakukan apapun terhadap kota dosa, aku akan menghancurkan mereka. Black Robe bahkan lebih marah dengan ini. Dia dengan keras menepuk dadanya. Di masa depan, jika terjadi sesuatu pada kota dosa, aku akan menjadi orang pertama yang berdiri. Black Robe mengucapkan kata-kata ini dengan lebih yakin. Pada saat ini, ekspresi Black Robe terlihat serius. Pemandangan tiba-tiba di depan mereka membuat mereka tercengang. Terutama Wang Chen. Pada saat ini, cara dia memandang jubah hitam sangat aneh, seolah-olah dia baru saja melihat monster. Puff. Di saat yang sama, Xing Ye, yang muncul di samping lelaki tua itu, tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata jubah hitam. Jubah hitam ini bisa dianggap sangat tidak tahu malu. Sebagai ahli super di tahap akhir yang murni, atau bahkan puncak yang murni, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu. Pada saat ini, Xing Ye dapat dianggap telah bertemu dengan orang yang tidak tahu malu. Belum lagi Xing Ye dan Wang Chen, anggota keluarga Wang di belakang mereka semua tercengang. Mereka tahu jubah hitam akan ditampar sampai mati. Tapi mereka tidak menyangka dia takut mati sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Melihat seorang ahli, dia langsung membuang harga dirinya. Dia sangat pandai berbohong. Jubah hitam seperti itu benar-benar membuat orang terdiam. Benarkah itu? Mendengar perkataan Black Robe, leluhur tua keluarga Xing Ye menyipitkan matanya dan bertanya pada Black Robe. Itu benar, lebih benar dari emas. Jubah hitam segera dijamin. Pada saat yang sama, dia dengan cemas mengedipkan mata pada Wang Chen. Dia takut Wang Chen akan mengatakan tidak. Untungnya, Wang Chen tidak mengatakan apapun saat ini. Dia hanya menonton semua yang ada di depannya dengan sikap menonton pertunjukan yang bagus. Nenek moyang lama keluarga Xing Ye. Siapa orang ini? Bisakah rencana kecil Black Robe lolos dari pandangannya? Wang Chen sangat ingin tahu tentang apa lagi yang akan dilakukan senior tua itu. Dan betapa tidak tahu malunya Black Robe. Tapi aku baru saja mendengar seseorang ingin bersaing dengan Wang Chen. Dan dengan tangan kosong. Benar saja, dibawah perhatian semua orang, leluhur tua keluarga Xing Ye bertanya sambil mencipir. Tidak ada hal seperti itu. Siapa berani? Siapa yang berani bersaing dengan Wang Chen? Siapa yang berani menggertaknya? Lihat apakah aku tidak menghancurkannya? Kali ini, jantung Black Robe berdetak kencang, dan dia buru-buru melihat sekeliling dan meraung. Apakah itu kamu? Pada saat berikutnya, sosoknya melintas, dan Black Robe dengan ganas menyerang salah satu bawahannya. Ledakan. Sesampainya di hadapan bawahannya yang kebingungan, jubah hitam tidak menunggunya berbicara dan langsung melayangkan pukulan. Retak-retak-retak. Di tengah suara patah tulang, dan di tengah jeritan, bawahan jubah hitam langsung terlempar. Jubah hitam ini sungguh tanpa ampun, dan tidak ragu sama sekali. Adegan ini menyebabkan hati Wang Chen dan yang lainnya tanpa sadar berdetak kencang. Bahkan Wang Chen melihat bahwa setelah melihat pemandangan ini, leluhur tua keluarga Sing Yue tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Jubah hitam ini memang aneh. Bukan karena Wang Chen belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi jubah hitam adalah orang paling tidak tahu malu yang pernah dilihat Wang Chen. Memang benar, tidak ada orang yang paling tidak tahu malu, hanya ada orang yang lebih tidak tahu malu. Dasar bodoh. Tahukah kamu bahwa kepala keluarga Wang adalah saudara laki-lakiku? Buka mata anjing anda lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Di masa depan, jika ada yang berani melakukan apapun terhadap kota dosa, saya akan menghancurkan mereka sampai mati. Sementara Wang Chen dan yang lainnya berada dalam kebingungan, jubah hitam meneriaki beberapa bawahan yang dikirim terbang dengan cara yang benar. Penampilan itu, memang benar demikian. Namun, saat ini, bawahan Black Robey telah dianiaya. Ini hanyalah bencana yang tidak terduga. Namun, apa yang berani mereka lakukan di depan Black Robey? Oleh karena itu, pada saat ini, mereka hanya bisa patuh dan menangis sambil mengangguk berulang kali. Tak perlu dikatakan lagi, mereka telah dianiaya. Haha, senior, maaf. Soalnya, ini semua kesalahan bawahanku yang ceroboh. Mereka tidak mengetahui hubungan antara saya dan kepala keluarga Wang. Ini bukan kesalahpahaman. Kesalahpahaman, ini jelas salahpaham. Saya harap senior tidak menaruh dendam terhadap saya. Kali ini, aku akan memaafkan mereka karena ketidaktahuan mereka. Jika ada waktu berikutnya, senior tidak perlu berkata apa-apa. Saya akan langsung menamparkan mereka sampai mati. Bagaimana tentang itu? Setelah melakukan semua ini, jubah hitam buru-buru berlari kembali ke patriark keluarga Sing Yue dan memohon dengan ekspresi mengjilat. Pada saat ini, jubah hitam telah sepenuhnya menghancurkan martabat dan martabat pembangkit tenaga listrik. Orang ini, sungguh memalukan bagi pembangkit tenaga listrik Puresun. Kemanapun ahli matahari murni pergi, dia akan dianggap ahli. Tapi sekarang, jubah hitam sebenarnya. Hal ini benar-benar membuat orang bertanya-tanya apakah dia benar-benar seseorang yang selamat dari abad pertengahan. Pada saat ini, jubah hitam lebih kekanak-kanakan daripada anak-kanak. Namun, harus diakui bahwa tindakan Black Robe memang seperti itu. Mereka yang tidak mengetahui cerita di dalamnya mungkin tertipu. Sayangnya, patriark keluarga Sing Yue bukanlah seseorang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya. Oleh karena itu, saat dia melihat ke arah jubah hitam, yang berdiri di depannya tanpa martabat seorang pembangkit tenaga listrik dan tampak seperti pesuruh, dia mengerutkan kening dan berkata, Ketika patriark keluarga Sing Yue mengatakan ini, dia mengungkapkan ekspresi ragu saat dia melihat ke arah jubah hitam. Terkesiap. Kata-kata ini membuat Black Robe langsung tercengang saat itu juga. Tiba-tiba, suasana dia olah menjadi sangat aneh. 2043 Pada saat ini, saat patriark klan Sing Yue berbicara, suasana di lapangan tiba-tiba menjadi aneh. Wajah Black Robe langsung memerah. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan berdiri di tempatnya, berkeringat deras karena cemas. Puff! Melihat adegan ini, Sing Ye akhirnya tidak bisa menahan tawa. Hahaha, jubah hitam, bukankah kamu bilang kamu ingin bertarung dengan Wang Chen dengan tangan kosong? Tawa Sing Ye membuat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya di belakang akhirnya tidak bisa menahannya. Memikirkan rangkaian tindakan Black Robe sebelumnya, mustahil bagi mereka untuk menahannya saat ini. Lihat apa yang dilakukan jubah hitam tadi. Setelah melihat patriark klan Sing Yue muncul, jubah hitam sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dimanakah martabat seorang kultifator yang kuat? Dimanakah sikap seorang kultifator yang kuat? Seolah-olah dia telah membuang martabatnya sepenuhnya. Penampilan itu benar-benar membuat orang merasa bahwa jubah hitam tidak menginginkan apapun selain menjatuhkan martabatnya dan menginjaknya beberapa kali. Ia bahkan langsung menyerang bawahannya sendiri. Serangkaian aksi ini tidak diragukan lagi sangat lucu. Namun meski begitu, permasalahan tersebut masih belum terselesaikan sepenuhnya. Melihat penampilan Black Robe yang canggung saat ini, bagaimana mungkin ada orang yang tidak menganggapnya lucu? Memikirkan hal ini, untuk sesaat, lapangan dipenuhi dengan ejekan. Tidak, senior, sama sekali tidak. Namun, dalam menghadapi ejekan dari segala arah, dalam menghadapi situasi yang sangat canggung, pada saat ini, jubah hitam menunjukkan sisi yang membuat orang memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Pada saat ini, jubah hitam benar-benar mengungkapkan ekspresi polos saat dia melihat ke arah Patriar Klan Xingyue dan buru-buru berkata. Kemudian, di bawah ekspresi aneh Patriar Klan Xingyue, jubah hitam buru-buru berkata, Saya memang mengatakan bahwa saya ingin berdebat dengan saudara Wang Chen. Namun, itu hanya sebuah perdebatan. Hanya perdebatan. Haha, senior, tolong jangan salah paham. Jenderal berjubah hitam membenturkan dadanya dengan keras. Pada saat ini, dia takut penjelasannya tidak akan mampu meyakinkan tetua yang sangat kuat di hadapannya. Benarkah itu? Mendengar kata-kata jubah hitam dan melihat ekspresi serius jubah hitam, Patriar Klan Xingyue mengerutkan bibirnya dan bertanya dengan ringan. Saat dia berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Chen. Dia menanyakan pendapat Wang Chen. Jelas, Patriar Klan Xingyue telah memberikan inisiatif kepada Wang Chen. Bagaimana mungkin jubah hitam, yang telah mengamati sesepu itu dengan cermat, tidak melihat ini? Saudara Wang Chen, Anda harus membuktikan kepada saya bahwa saya benar-benar tidak punya niat untuk menyakiti kota dosa. Melihat ini, pria berjubah hitam itu bergegas menuju Wang Chen dan berkata dengan cemas. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata jubah hitam. Dia tidak menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Jubah hitam hitam hitam. Raja Klan Black Black Iswas berkulit hitam. Namun, dia tidak menyangka jubah hitam begitu pengecut. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa saat ini. Chen, jubah hitam. Chen, tadi. Kamu, Chen, Chen. Namun, jubah hitam tidak marah atau melarikan diri. Sebaliknya, dia memilih berpura-pura menjadi pengecut. Wang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan senyuman muncul di wajahnya. Setelah menghela nafas dengan emosi, Wang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Bahkan mungkin itu hal yang baik bagi Wang Chen. Bahkan mungkin itu hal yang baik bagi Wang Chen. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Patriar Klan Xingyue. Dia tahu apa yang dimaksud oleh Patriar Klan Xingyue. Semakin tua, semakin bijaksana. Pepata ini sepenuhnya tercermin dalam Patriar Klan Xingyue. Dengan kekuatan dan pengetahuan Patriar Klan Xingyue, dia tahu ada sesuatu yang salah. Namun, mengapa dia masih berbicara omong kosong dengan Black Robe dan menonton Black Robe beraksi? Pada saat ini, Wang Chen akhirnya memahami segalanya. Patriar Klan Xingyue punya tujuan. Membunuh jubah hitam akan menjadi hal yang hebat. Namun bagaimana dengan ancaman berikutnya? Jubah hitam bukan satu-satunya pembangkit tenaga listrik di aliansi pembunuhan surga. Terlebih lagi, jubah hitam bukanlah anggota inti dari aliansi pembunuhan surga. Karena itu, jika dia membunuh jubah hitam atau membiarkan jubah hitam pergi, itu akan membawa masalah yang tiada habisnya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia secara alami tidak bisa melawan aliansi pembunuhan surga. Ketika saatnya tiba, apakah dia harus meminta Patriar Klan Xingyue untuk membantunya? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, masalah utama sekarang adalah Black Robe. Setelah mengetahui hal ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Apakah kamu baru saja mengatakan kita akan belajar satu sama lain? Wang Chen menganggup dengan sungguh-sungguh. Ya, itu benar, Saudara Wang Chen. Aku tahu kamu adalah orang yang nyata. Sekarang, aku, jubah hitam, akhirnya tidak bersalah. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam sangat bersemangat. Dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menerkam Wang Chen. Wang Chen benar-benar orang baik. Orang yang sangat baik. Memikirkan hal ini, hati Black Robe dipenuhi dengan emosi. Di saat yang sama, jubah hitam mencibir di dalam hatinya. Wang Chen, hehehe, hal yang sembrono. Benar sekali, itulah yang dipikirkan jubah hitam. Bagaimana dia bisa mempermalukan dirinya sendiri hari ini? Jubah hitam secara alami mengetahui hal ini lebih baik daripada orang lain. Namun, selama dia bisa bertahan, selamat dari cobaan ini, dan menghindari hukuman dari pembangkit tenaga listrik di depannya, lalu bagaimana jika dia merasa malu? Selama perbukitan hijau masih ada, masih ada harapan. Jubah hitam mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Jubah hitam masih hidup sampai hari ini karena dia selalu menyanjung pepatah terkenal ini. Dalam kurun waktu ini, dia telah menggunakan metode ini untuk bertahan dari banyak ancaman. Namun bagaimana dengan orang-orang yang membuatnya mengesampingkan harga dirinya dan menginjak-injaknya tanpa ampun? Setelah itu, orang-orang itu diinjak-injak di bawah kaki jubah hitam dan dikembalikan sepuluh kali lipat. Hari ini, masih sama. Kini, jubah hitam bisa menelan amarahnya. Selama dia selamat dari cobaan ini, Wang Chen hanya bisa menunggu untuk mati. Ketika saatnya tiba, dia akan membuat Wang Chen dan semua orang yang hadir semakin sengsara. Karena itu, pada saat ini, jubah hitam menghela nafas panjang dan mengungkapkan kegembiraannya tanpa menahan diri. Tapi, aku juga melihatmu menyerang penduduk kota dosa. Namun, saat pria berjubah hitam itu tenggelam dalam kegembiraannya dan ide jahat muncul di benaknya, Wang Chen tiba-tiba mengubah topik dan berkata perlahan. Batuk! Batuk! Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba membuat jubah hitam layu dalam sekejap. Mulutnya terbuka lebar dan senyumannya membeku di tempat. Dia tidak menyangka Wang Chen akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Ini. Itu. Aku. Aku hanya. Batuk-batuk-batuk. Ini salah paham. Ada banyak alasan. Ini. Hati Black Robe yang baru saja tenang sekali lagi tercekat di tenggorokannya. Ekspresinya bahkan lebih buruk daripada saat dia menangis. Senior. Black Robe memandang tetua keluarga Sing Yue dengan ekspresi memohon. Hmm, sepertinya aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Di bawah tatapan dan permohonan Black Robe, tetua keluarga Sing Yue tiba-tiba berkata setelah hening beberapa saat. Kata-kata seperti itu tiba-tiba membuat hati Black Robe menegang. Tidak-tidak. Kali ini, jubah hitam menangis dengan getir, jangan bunuh aku. Saudara Wang Chen, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda tidak bisa melakukan ini. Jangan bunuh aku, aku tahu aku salah. Ini adalah kesalahpahaman, kesalahpahaman yang sangat besar. Jangan bunuh aku, aku rela melakukan apa saja, apakah itu tidak cukup? Black Robe memandang Wang Chen dan tetua keluarga Sing Yue dan memohon. Mendengar kata-kata jubah hitam, mata Wang Chen tiba-tiba berbinar. Dia telah menunggu hukuman ini. Wang Chen juga tahu bahwa tetua keluarga Sing Yue telah menunggu hukuman ini. Seperti yang diharapkan, mendengar kata-kata Black Robe, kilatan tak terdeteksi melintas di mata elder. Lalu, dia terdiam. Penampilan itu membuat hati Black Robe bergetar. Nak, kamu tidak punya banyak waktu untuk tinggal di kota dosa. Sepertinya kekurangan ahli yang kuat di sini. Setelah sekian lama, tetua keluarga Sing Yue bertanya pada Wang Chen. Itu benar, sayangnya para ahli di keluarga Wang semuanya berada di benua tengah. Sisi ini. Mendengar kata-kata tetua keluarga Sing Yue, Wang Chen menghela nafas. Ekspresinya sangat serius. Pada saat yang sama, mata Wang Chen melirik jubah hitam, sengaja atau tidak. Wang Chen tidak menghindari tatapan ini sama sekali. Jubah hitam, yang dari tadi menatap Wang Chen dengan gugup, akhirnya sadar setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui apa yang dipikirkan Wang Chen? Wajah Black Robe langsung memucat. Aku, aku akan melakukannya. Akhirnya, setelah menarik nafas dalam-dalam, jubah hitam mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Kali ini, dia memahami maksud Wang Chen dan tetua. Mereka ingin dia membantu menjaga kota dosa. Hal ini membuat jubah hitam tidak punya pilihan lain. Jika dia memilih untuk menolak, dia pasti akan dibunuh di tempat hari ini. Demi bisa hidup, jubah hitam rela membuang harga dirinya sejauh ribuan mil. Terlebih lagi, itu adalah permintaan seperti itu. Apakah tidak cukup baginya untuk setuju? Sedangkan untuk menjaga kota dosa. Memikirkan hal ini, niat membunuh jubah hitam muncul di hatinya. Ketika penatua ini pergi, dia tidak hanya akan menjaga kota dosa, tetapi dia juga akan mengubah kota dosa menjadi lautan darah. Ketika saatnya tiba, siapa yang bisa menghentikannya? Jubah hitam berpikir dengan kejam. Apakah kamu bersedia bergantung pada keluarga Wang dan menjaga kota dosa? Mendengar perkataan Black Robe, tetua keluarga Singyue mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya bersaudara dengan Wang Chen. Bukankah urusan kakakku adalah urusanku? Jika saya menjaga kota dosa, siapa yang akan menjaganya? Jangan khawatir, saya akan menjaga kota dosa. Senior, jangan coba-coba membujukku, kalau tidak aku akan marah padamu. Sejak dia mengambil keputusan, pada saat ini, jubah hitam menunjukkan sisi beraninya. Dia dengan sungguh-sungguh menepuk dadanya dan bersumpah. Jika seseorang yang tidak tahu apa yang sedang terjadi melihat ekspresi marah ini, mereka akan berpikir bahwa jubah hitam adalah orang baik. Hem, kekuatanmu tidak buruk. Nak, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Black Robe, tetua keluarga Singyue menganggup dan menatap Wang Chen. Jika saudara jubah hitam bersedia menjaga kota dosa, itu bagus sekali. Tapi, apakah ini akan menyusahkanmu, saudara jubah hitam? Sambil menahan tawanya, Wang Chen menghela nafas dan bertanya. Saat ini, wajah Wang Chen sedikit merah. Ini adalah akibat dia menahan tawanya. Untuk pertama kalinya, Wang Chen menyadari bahwa dia bisa begitu jahat. Berencana melawan seseorang, sepertinya. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melakukan ini dalam hidupnya, bukan? 2044 Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan bahwa dia jahat untuk sesaat. Namun, itu hanya sesaat. Jika dia bisa mengendalikan jubah hitam, tidak diragukan lagi itu akan menjadi yang terbaik bagi Wang Chen. Di satu sisi, kota dosa akan terbebas dari bahaya. Di sisi lain, bahaya aliansi pembunuhan surga bisa dihilangkan untuk sementara. Bagi Wang Chen, ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Oleh karena itu, Wang Chen dengan cepat menjadi serius kembali. Saudara jubah hitam, jika menurutmu itu merepotkan, kamu tidak perlu tinggal di sini lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan berkata. Mustahil, hubungan seperti apa yang kita miliki. Mengapa menurut saya itu merepotkan? Aku akan melawan siapapun yang berani mengatakan itu merepotkan. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam buru-buru menepuk dadanya dan berkata. Pada saat ini, ekspresi Black Robe adalah ekspresi kebenaran. Jika ada orang yang tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, mereka mungkin akan berpikir bahwa jubah hitam adalah orang yang baik. Mereka mungkin benar-benar percaya bahwa dia telah menipu mereka. Namun, siapa yang tahu apa yang dipikirkan Black Robe saat ini? Jika memungkinkan, Black Robe tentu saja ingin menolak. Hanya orang bodoh yang mau tinggal. Namun, jubah hitam tidak punya pilihan lain. Inilah yang terjadi. Tepat ketika Wang Chen menanyakan pertanyaan itu, jubah hitam dengan jelas merasa bahwa lelaki tua di depannya telah mengunci auranya padanya. Hal ini membuat hati Black Robe kaget dan takut. Dia tahu betul apa konsekuensinya jika dia mengikuti arus dan mengatakan bahwa dia tidak ingin tinggal. Mungkin, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, dia akan dibunuh oleh orang tua itu. Ini bukanlah hal yang baik. Terlebih lagi, bagaimana mungkin jubah hitam tidak mengetahui bahwa Wang Chen hanya mengucapkan kata-kata itu untuk membuat pertunjukan. Berkolusi Wang Chen terkutuk ini, dia pasti bersekongkol dengan tetua itu. Memikirkan hal ini, jubah hitam merasa sangat sedih. Bukan saja dia diancam, bukan saja dia tidak berkata apa-apa, namun sekarang dia masih harus memasang ekspresi yang benar. Tak perlu dikatakan lagi, dia merasa sangat tidak nyaman. Senior, jangan khawatir, saya akan tetap di sini. Selama aku, jubah hitam, belum mati, tidak akan terjadi apa-apa di kota dosa. Karena sudah begini, jubah hitam sebaiknya mengambil inisiatif. Ya, karena kota dosa kekurangan ahli untuk mempertahankan benteng, dan Anda telah mengambil inisiatif, maka tetaplah di sini. Mendengar kata-kata jubah hitam, tetua dari klan bintang bulan menghela nafas. Sudut mulut jubah hitam bergerak-gerak hebat saat dia mendengar patriark klan Singyue. Cara dia mengatakannya, seolah-olah dia menangis dan memohon untuk tetap tinggal. Seolah-olah dia dengan enggan membawanya masuk. Jubah hitam merasa sangat sedih di hatinya. Menderita, saya akan menanggungnya. Jubah hitam tidak punya pilihan selain menghibur dirinya sendiri. Jika dia menunggu orang tua itu pergi, bukankah dia yang akan mengambil keputusan akhir? Pada saat itu, meskipun dia benar-benar berselisih dengan Wang Chen, lalu kenapa? Dia harus melewati krisis ini terlebih dahulu. Inilah yang coba dihibur oleh Black Robey. Hu hu hu. Dalam keadaan seperti itu, jubah hitam terengah-engah. Apakah Anda punya instruksi lain, senior? Setelah menenangkan diri, Black Robey terus bertanya sambil tersenyum. Karena kamu tinggal, maka tidak ada yang lain. Setelah mendengar kata-kata Black Robey, orang tua itu tersenyum. Namun, pada titik ini, tetua mengubah topik pembicaraan. Tentu saja, tidak ada masalah jika kamu tetap di sini. Namun, ada beberapa hal yang jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, apa yang harus kita lakukan? Orang tua itu bertanya sambil tersenyum tipis. Ledakan. Kata-kata ini seperti bom yang meledak di hati Black Robey. Jubah hitam sangat terkejut hingga dia hampir kehabisan akal. Pada saat ini, jubah hitam merasa seolah-olah pikirannya telah terungkap, dan dia segera berkeringat dingin. Mungkinkah dia telah membuka diri? Jubah hitam mau tidak mau berpikir sendiri. Namun, meski dia terkejut, jubah hitam masih terlihat sangat tenang di permukaan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru berkata sambil tersenyum meminta maaf, bagaimana mungkin? Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Hubungan apa yang saya miliki dengan Wang Chen? Siapa saya? Bagaimana saya bisa berubah pikiran? Jika saya berubah pikiran, maka saya siap membantu senior. Kata-kata Black Robe diucapkan dengan benar. Saya kira demikian. Karena kamu bersedia tinggal, bagaimana kalau aku menanam benih di jiwamu? Patriark dari keluarga Sing Yue menutup telinga terhadap kata-kata jubah hitam dan berkata perlahan. Siapakah Patriark keluarga Sing Yue? Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah hidup entah berapa tahun. Terutama karena dia berasal dari keluarga Sing Yue yang sangat misterius. Bagaimana pikiran Black Robe bisa disembunyikan dari mata orang tua itu? Pada saat ini, perkataan orang tua itu tidak dapat disangkal. Benih. Ini. Mendengar kata-kata tetua itu, jubah hitam langsung menjadi pucat. Saat ini, mata dan mulut jubah hitam terbuka lebar. Suara mendesing. Wajahnya menjadi pucat pasi dalam sekejap. Dewa Surgawi. Hampir secara naluriah, Black Robe berseru. Tuhan Surgawi. Itu benar. Jubah hitam segera mengetahui kekuatan tetua itu. Mampu menanam benih di tubuh manusia atau iblis bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Terutama meninggalkan bekas seperti itu di tubuh pembangkit tenaga listrik yang murni. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Dewa Surgawi. Terbukti, fakta bahwa lelaki tua ini mampu mengatakan hal seperti itu membuktikan kekuatannya. Dia pastilah Dewa Surgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata itu dengan percaya diri? Memikirkan hal ini, jantung Black Robe berdebar kencang. Apalagi menanam benih di jiwanya. Bagaimana Black Robe bisa tetap tenang? Benih jiwa. Jubah hitam tahu betul apa itu. Hanya ada tiga jenis benih yang ditanam dalam jiwa seseorang. Salah satunya adalah benih pemakan jiwa, satu adalah benih simbiosis, dan yang terakhir adalah benih kesetaraan. Di antaranya, benih simbiosis, seperti namanya, berarti hidup dan mati bersama. Begitu benda seperti itu ditanam, maka itu hampir setara dengan kontrak tuan pelayan. Ini mirip dengan kontrak antara manusia atau setan dan binatang. Meski disebut simbiosis, namun kenyataannya, itu adalah lompatan sepihak, mirip dengan kontrak tuan pelayan. Dengan kata lain, begitu benih tersebut ditanam, jika yang lebih tua meninggal, jubah hitam pasti akan mati. Jiwanya akan langsung hancur, tidak akan pernah bereinkarnasi. Dan jika jubah hitam mati, jiwa sesepuh paling banyak akan terluka parah, tapi masih ada hari pemulihan. Ini mungkin merupakan metode paling umum bagi manusia atau iblis untuk menandatangani kontrak dengan binatang. Berikutnya adalah benih kesetaraan. Benih semacam ini adalah hubungan yang setara. Seperti saudara, pihak manapun yang terluka parah, pihak lain akan menanggung akibatnya. Tapi itu tidak akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Kontrak semacam ini jarang digunakan. Tapi, jika itu adalah benih pemakan jiwa. Benih pemakan jiwa ini tidak diragukan lagi adalah metode yang paling menakutkan. Dengan sebuah pemikiran, itu akan dimusnahkan. Mungkin, kalimat ini paling tepat untuk menggambarkan benih pemakan jiwa. Setelah benih ini ditanam, itu hampir setara dengan kontrak budak. Dan itu hanya sepihak. Ia memiliki banyak kemampuan yang mirip dengan benih simbiosis. Namun satu-satunya perbedaan adalah bahwa hal itu akan berimplikasi. Benih semacam ini hanya akan melibatkan orang yang ditanam. Dengan kata lain, jika yang lebih tua meninggal, jubah hitam pasti akan mati. Jika jubah hitam mati, yang lebih tua tidak akan terluka sama sekali. Terlebih lagi, selama tetua itu mau, dengan pikiran, dia bisa mengaktifkan benih pemakan jiwa dan jiwa jubah hitam akan musnah dalam sekejap. Benih mengerikan macam apa ini? Pada saat ini, sesepuh sebenarnya berkata bahwa dia ingin menanam benih di jiwanya dan menandatangani kontrak dengannya. Memikirkan hal ini, jubah hitam tidak bisa tetap tenang. Apapun jenis benihnya, dia tidak mau menerimanya. Jika itu masalahnya, akankah ada hari baginya, si jubah hitam, untuk kembali? Apa, Anda tidak bersedia? Lelaki tua itu dengan dingin mendengus ketika dia melihat jubah hitam berteriak ketakutan dan ekspresinya berubah menjadi pahit. Dia dengan dingin bertanya. Produk. Saat suaranya jatuh, aura yang kuat langsung melonjak ke langit dan niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti jubah hitam. Dalam sekejap, jubah hitam merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Ini, senior, aku, bukannya aku tidak bersedia, hanya saja, hanya saja. Menghadapi kemarahan orang tua itu, jubah hitam merasa cemas. Saat ini, jubah hitam sangat ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Meskipun dia dapat membayangkan hal-hal akan berkembang hingga tahap ini. Menanam benih, siapa yang mau, tapi bagaimana Black Robey berani menolak? Apakah dia tidak melihat bahwa aura tetua itu telah menyelimutinya tanpa syarat? Aura ini, bagi Black Robey, seperti gunung. Dan di depan aura ini, jubah hitam terasa lebih tidak berarti seperti semut. Benar saja, itu adalah kekuatan Dewa Surgawi. Pada saat ini, auranya sepenuhnya menegaskan pikiran jubah hitam. Di hadapan Dewa Surgawi, apakah jubah hitam punya alasan untuk menolak? Jika dia menolak, saat berikutnya, dia akan berubah menjadi debu dan menghilang bersama angin. Tapi, jika dia menerimanya, jubah hitam merasa dirugikan. Saat ini, jubah hitam ingin menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan melakukannya. Usus Black Robey akan berubah menjadi hijau karena penyesalan. Dia hanya benci karena tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan muncul di kota dosa hari ini bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Faktanya, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Kekuatan lima elemen, harta karun tertinggi. Terus, jika tidak ada kehidupan, apa gunanya benda-benda ini? Sekarang semuanya sudah berakhir. Kali ini, dia menempatkan dirinya dalam bahaya. Memikirkan hal ini, jubah hitam bahkan tidak bisa menangis lagi. Melihat yang lebih tua, sudut mulutnya melengkung, dan dengan nada memohon, dia berkata, Senior, apakah ada ruang untuk negosiasi? Aku, jubah hitam, bersumpah demi Tuhan bahwa aku bukan orang seperti itu. Mengapa Anda harus membuang energi untuk menanam benih di tubuh saya? Sepertinya kamu tidak mau. Jika demikian, saya hanya bisa memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya, dan membunuh Anda. Namun, mendengar permohonan Black Robey, tetua keluarga Singyue tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Ekspresinya membeku, dan cahaya dingin muncul di matanya saat dia mendengus dingin. Astaga! Saat suaranya jatuh, dia melambaikan satu tangan, dan dalam sekejap, tetua keluarga Singyue menutupi seluruh area. Dalam sekejap, lingkungan sekitar menjadi sunyi, dan langit dan bumi meredup. Lapisan energi yang tampak padat menyelimuti segala arah. Boom-boom-boom. Bumi berguncang, dan kekuatan surgawi tidak ada habisnya. Guntur surgawi bergemuruh. 2045. Pada saat ini, saat suaranya turun, leluhur tua keluarga Singyue tanpa basa-basi melepaskan auranya. Dalam sekejap, Guntur bergemuruh, dan suasana terasa menyesakkan. Merasa. Menghadapi aura ini, jubah hitam menghirup udara dingin. Wajahnya langsung menjadi pucat. Di bawah ancaman kematian, pada saat ini, jubah hitam langsung merasakan pakaiannya basa oleh keringat dingin. Ketakutan semacam itu sepertinya menguatkan tulangnya. Tidak. Jangan. Jangan bunuh aku. Aku. Aku salah. Senior. Aku berjanji. Tidak bisakah aku berjanji? Di bawah ancaman kematian, bagaimana Black Robey bisa begitu peduli lagi? Dia berteriak keras dengan nada terisak. Saat ini, hati jubah hitam sudah dipenuhi rasa takut. Gelombang niat membunuh ini begitu padat, begitu agung. Hal ini membuat Black Robey sangat jelas bahwa lelaki tua di depannya itu benar-benar ingin membunuhnya. Jika dia tidak mengatakan apapun, dia akan benar-benar dilenyapkan. Apa yang lebih serius daripada dilenyapkan secara instan? Sebagai perbandingan, membiarkan lelaki tua itu menanam benih di dalam jiwanya tidak diragukan lagi adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Paling-paling, dia hanya akan mengikuti perintah orang tua itu di masa depan. Tapi ini tidak cukup untuk membunuhnya. Saat ini, jubah hitam sama sekali tidak punya ide lain. Bagus. Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan. Mendengar perkataan Black Robey, leluhur tua keluarga Sing Yue langsung menarik kembali niat membunuhnya. Wuss. Saat niat membunuh menghilang, lapisan perisai energi yang dilemparkan lelaki tua itu juga menghilang tanpa jejak. Dunia kembali normal, dan angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Melihat Black Robey, yang tampak seperti ayam jago yang kalah dengan kepala menunduk dan wajah pucat, Wang Chen, yang menonton dari samping, tidak bisa menahan nafas. Hari ini, jubah hitam telah dikalahkan sepenuhnya. Tidak hanya Wang Chen, tetapi juga Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang menonton dari jauh. Bagaimana mungkin hati mereka tidak bergerak? Jubah hitam, dikalahkan sepenuhnya. Dia bahkan tidak punya tempat untuk membalikkan keadaan. Melihat pemandangan ini, orang tidak bisa menahan rasa simpati. Tentu saja, setelah merasa simpati, orang-orang seperti Jiang Chen Yuan dan yang lainnya mulai menyombongkan diri. Jika dia tidak mencari kematian, dia tidak akan mati. Jubah hitam telah jatuh ke kondisi ini karena dia sendiri yang mencari kematian. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Jika dia tidak memiliki rencana terhadap kota dosa, mengapa dia melawan Wang Chen? Jika dia tidak serakah dan langsung memberitahu aliansi pembunuhan surga tentang Wang Chen, dia tidak akan berada di sini hari ini. Mungkin, bagaimana jika Black Robe tidak begitu pengecut? Dia tidak akan berakhir seperti ini. Semua ini disebabkan oleh Black Robe sendiri. Senior, benih apa yang kamu tanam? Setelah menerima akibat diperbudak, Jubah hitam mau tidak mau menatap lelaki tua itu dengan secerca harapan. Melahap jiwa. Setelah mendengar pertanyaan Black Robe, Patriar klan Star Moon menjawab tanpa ekspresi. Kata-kata ini membuat Black Robe benar-benar terdiam. Sepotong harapan terakhir di hatinya menghilang tanpa jejak pada saat ini. Melahap jiwa. Benih jiwa yang paling menakutkan. Setelah ditanam, bahkan jika lelaki tua itu berada ribuan mil jauhnya, dia akan mampu membunuh Jubah hitam dengan satu pikiran. Bagaimana mungkin Jubah hitam tidak putus asa? Baiklah. Setelah hening lama, Jubah hitam menghela nafas dan berkata dengan suara rendah. Seratus tahun. Dalam seratus tahun, jika Anda menjaga kota dosa dengan baik dan tidak melakukan apapun yang tidak boleh Anda lakukan saat medan perang terbuka, saya secara alami akan mengambil kembali benih itu dan mengembalikan kebebasan Anda. Di tengah keputus asaan Black Robe, Patriar klan Star Moon melanjutkan. Benar-benar. Mendengar ini, Jubah hitam, yang sudah putus asa, membuka matanya lebar-lebar dan buru-buru bertanya. Secercah cahaya melintas di matanya yang suram. Kebebasan. Tidak diragukan lagi inilah yang paling diinginkan Black Robe saat ini. Seratus tahun. Ini memberi Black Robe harapan lagi. Itu hanya seratus tahun. Bagi seorang pejuang setingkatnya, berapakah seratus tahun? Dari abad pertengahan hingga sekarang, ia telah hidup lebih dari beberapa ribu tahun. Seratus tahun hanyalah satu jentikan jari. Senior, kamu harus menepati janjimu. Black Robe dengan cepat menambahkan saat dia memikirkan hal ini. Tentu saja. Mendengar perkataan Black Robe, lelaki tua itu tersenyum. Baiklah, kalau begitu datanglah. Dengan janji dari Patriar Klan Star Moon, jubah hitam benar-benar terdiam. Seratus tahun. Saat ini, dia mengertakkan gigi. Dia menerimanya, dia akan menanggungnya. Melihat ekspresi heroik jubah hitam, bibir lelaki tua itu membentuk senyuman. Saat berikutnya, dia dengan cepat mencubit segel dengan tangannya. Wuss. Saat setiap segel dicubit, hembusan angin berhembus antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang dapat melihat tanda yang jelas dan aneh muncul di antara tangan lelaki tua itu. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin, memancarkan sinar cahaya kemasan. Akhirnya, sejumlah Rune yang tidak diketahui jumlahnya sepertinya telah berkumpul di sebuah halaman buku, dan kekuatan jalan surgawi yang menakutkan muncul secara spontan. Merasa. Ketika dia merasakan kekuatan jalan surgawi ini, ekspresi Wang Chen berubah tanpa sadar. Menjadi yang paling dekat dengan lelaki tua itu, Wang Chen paling bisa merasakan kekuatan jalan surgawi yang terkandung di dalamnya. Bas, bas, bas. Pada saat ini, kekuatan jalan surgawi yang dipancarkan oleh Rune-Rune ini begitu kuat sehingga beresonansi dengan jalan besar langit dan bumi yang tak ada habisnya. Di atas langit, cahaya kemasan menyilaukan bersinar ke segala arah. Sulit membayangkan tingkat kekuatan lelaki tua di depannya untuk bisa menampilkan teknik seperti itu. Sebuah benih yang terintegrasi dengan kekuatan jalan surgawi. Tidak heran jubah hitam begitu putus asa sekarang. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari atau ditolak oleh orang biasa. Sekering. Saat Wang Chen meratap, dia melihat patriar keluarga Xing Yue dengan cepat mencabut segel. Dengan gelombang segel ini, Rune dengan cepat menyatu. Dalam sekejap mata, ribuan Rune menyatu dan akhirnya berubah menjadi benih emas mempesona yang dipenuhi energi vital langit dan bumi. Dengan kemunculan benih ini, Wang Chen benar-benar merasakan bahwa rohnya gemetar hebat saat ini. Dia benar-benar merasakan sedikit ketakutan. Pada saat ini, bayi reinkarnasi yang duduk bersila di tengah dantian Wang Chen juga mulai gemetar. Pada saat ini, Wang Chen bahkan bisa merasakan ketakutan di hati bayi reinkarnasi. Itu seperti seekor tikus yang melihat seekor kucing. Seolah-olah benih ini dapat menyebabkan bayi reinkarnasi jatuh ke dalam kutukan abadi di saat berikutnya. Hal ini menyebabkan Wang Chen diam-diam terkejut. Kekuatan mengerikan macam apa yang bisa membuat bayi reinkarnasi begitu ketakutan. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat situasi seperti ini. Sementara Wang Chen terkejut, wajah pria berjubah hitam itu menjadi semakin pucat saat dia menghadapi benih ini. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Sesaat kemudian, tubuh pria berjubah hitam itu bergetar dan dia hampir jatuh ke tanah. Saat ini, butiran keringat seukuran kacang mulai mengalir di dahinya. Hah, hah, hah. Terengah-engah, pria berjubah hitam itu mengepalkan tangannya. Matanya berkedip, tapi dia tidak berani melihat benih itu lagi. Lepaskan usungan jenazahmu dan rilekskan jiwamu. Sementara pria berjubah hitam itu ketakutan, patriar keluarga Singyue berkata perlahan. Mendengar ini, pria berjubah hitam itu menganggup dengan susah payah lalu menutup matanya. Pergi. Pada saat ini, patriar keluarga Singyue melambaikan tangannya. Astaga, astaga. Sesaat kemudian, benih emas itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri. Dengan sekejap, ia memasuki tubuh pria berjubah hitam itu. Ah. Saat benih itu memasuki tubuh pria berjubah hitam itu, dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Saat berikutnya, dia berguling-guling di tanah dan meratap dengan keras. Suaranya menyayat hati, membuat bulu kuduk berdiri. Ratapan seperti ini berlangsung selama seperempat jam penuh. Akhirnya, ketika pria berjubah hitam itu pingsan, suaranya hilang sama sekali. Seorang pejuang di tahap akhir alam matahari murni benar-benar pingsan karena siksaan rasa sakit. Ini sungguh tak terbayangkan. Setelah sekian lama, pria berjubah hitam itu perlahan sadar kembali. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan bertanggung jawab atas kota dosa. Kata-kata Wang Chen adalah kata-kataku. Anda akan menjadi pengikutnya. Jika Anda tidak melakukan kesalahan apapun dalam 100 tahun, saya secara alami akan mengembalikan kebebasan Anda dan memberi Anda peluang besar. Dengan kesempatan ini, Anda mungkin dapat memahami lebih banyak tentang kekuatan lima elemen dan bahkan melangkah ke alam dewa surgawi. Melihat pria berjubah hitam yang perlahan bangun, patriar keluarga Singyue berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ya, mendengar ini, pria berjubah hitam itu buru-buru mengangguk dan berkata dengan suara rendah. Suaranya sedikit serak dan sedikit lemah, tapi lebih dari itu, suaranya tidak berdaya. Pada titik ini, apakah dia masih punya kesempatan untuk menolak? Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menurut. Hanya dengan begitu dia bisa membebaskan diri setelah seratus tahun dan mendapatkan kembali kebebasannya. Pada saat yang sama, mendengarkan bagian kedua dari kata-kata patriar, mata pria berjubah hitam itu perlahan-lahan bersinar. Peluang besar. Kekuatan lima elemen, alam dewa surgawi. Harus dikatakan bahwa patriar keluarga Singyue telah menawarinya banyak hal. Meskipun dia tidak tahu mengapa patriar keluarga Singyue, yang hanya seorang dewa surgawi, membuat sumpah yang begitu serius, jubah hitam tidak tahu mengapa dia tidak memiliki terlalu banyak keraguan. Sebaliknya, dia dipenuhi harapan. Mungkin pria berjubah hitam itu benar-benar mempercayainya. Atau mungkin pria berjubah hitam itu hanya menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, hanya dengan cara ini dia bisa merasa lebih baik. Namun, apapun yang terjadi, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, apakah pria berjubah hitam itu masih punya ruang untuk menolak? Belenggu tambahan dalam jiwa ilahinya sangat jelas. Sekalipun pria berjubah hitam itu tidak mempercayainya, dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kalau begitu, nak, aku serahkan dia padamu. Jika ada ketidakpuasan, saya pasti akan mengubahnya menjadi abu. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, patriar keluarga Singyue mengangguk, lalu menatap Wang Chen dan berkata, Haha, senior, kamu pasti bercanda. Mulai sekarang, kita berteman. Kami tidak membutuhkan apa yang disebut pengikut. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Wang Chen tersenyum canggung dan berkata, Pada saat ini, melihat pria berjubah hitam itu, Wang Chen merasa sedikit malu. Hari ini, dia benar-benar orang jahat. Pria berjubah hitam itu benar-benar telah ditipu dengan buruk. Pada saat yang sama, wawasan Wang Chen diperluas. Patriar keluarga Singyue yang tampaknya benar, sebenarnya akan menjadi orang jahat. Ini tidak bisa tidak membuat seseorang ternganga. Paksaan dan godaan. Patriar keluarga Singyue menggunakan langkah ini secara ekstrim. Ya, teman-teman, kita adalah teman. Saudara Wang Chen, jika ada sesuatu di masa depan, beritahu saya. Aku akan melakukannya dengan benar untukmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria berjubah hitam itu buru-buru berkata pada saat ini. Seolah-olah dia takut Wang Chen akan mengatakannya dengan santai. Karena dia telah menerima hasilnya, dia harus mulai memperjuangkan status untuk dirinya sendiri. Pada saat ini, pria berjubah hitam dengan cepat membenamkan dirinya dalam perannya. Pria berjubah hitam seperti itu, orang pasti mengagumi kemampuan beradaptasi dan kualitas psikologisnya. Orang ini memang aneh. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah kehilangan harapan sekarang, bukan? Hanya pria berjubah hitam yang bisa melepaskan belenggu di hatinya begitu cepat dan segera menjalin hubungan. Mentalitas ini membuat seseorang terdiam. Melihat adegan ini, Wang Chen tidak bisa menahan senyum anehnya. Apalagi saat melihat pria berjubah hitam itu mendatanginya dan merangkul bahunya. Siapa sangka belum lama ini, ia hampir bertarung sampai mati dengan pria berjubah hitam itu. 2046. Saat benih ditanam di jubah hitam, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersantai. Pada titik ini, masalah Black Robe akhirnya berakhir. Mulai hari ini dan seterusnya, jubah hitam pasti tidak memiliki nyali dan keberanian untuk melakukan apapun terhadap Wang Chen atau keluarga Wang. Hasil ini membuat Wang Chen menghela nafas lega. Saat ini, hati Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Jika bukan karena kemunculan tetua klan Xingyue yang tepat waktu, Kota Dosa akan mengalami krisis besar hari ini. Dapat dikatakan bahwa kali ini, klan Xingyue telah memberikan bantuan besar kepada Wang Chen. Yang lebih tidak terduga bagi Wang Chen adalah masalah ini benar-benar berakhir seperti ini. Jika bukan karena benih tetua klan Xingyue, lalu bagaimana jika dia membunuh jubah hitam? Dia takut akan terjadi lebih banyak masalah lagi. Ini adalah sesuatu yang bahkan Qian Yue dan King Feng tidak bisa lakukan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Pada saat yang sama, Wang Chen memandang tetua klan Xingyue dan merasa semakin bingung. Seperti yang diharapkan dari dewa surgawi. Namun, apa arti lebih dalam yang dimiliki klan Xingyue karena membantunya seperti ini? Wang Chen tidak percaya bahwa hubungannya dengan klan Xingyue begitu baik. Kita harus tahu bahwa Wang Chen tidak memiliki banyak kontak dengan klan Xingyue. Sekarang mereka membantunya seperti ini, apakah tidak ada yang perlu direnungkan? Wang Chen semakin tenggelam dalam pikirannya ketika ide ini muncul. Nak, ikut aku. Saat Wang Chen sedang melamun, suara tetua klan Xingyue tiba-tiba terdengar di telinganya. Pada saat ini, tirai jatuh di kota dosa, dan tetua klan Xingyue akhirnya memusatkan perhatiannya pada Wang Chen. Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Wang Chen bertanya, sosok tetua klan Xingyue melintas dan dia terbang ke kejauhan. Melihat ini, Wang Chen tidak berani ragu. Sosoknya bersinar, dan dia buru-buru menyusul tetua klan Xingyue. Nak, aku tahu kamu memiliki banyak keraguan. Di atas gunung yang jaraknya puluhan mil, tetua klan Xingyue memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Dia menatap Wang Chen dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia bisa melihat menembus hati Wang Chen. Mendengar kata-kata tetua, hati Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Saat berikutnya, dia menunjukkan sedikit rasa malu. Sepertinya pikirannya tidak bisa disembunyikan dari lelaki tua itu. Dengan pemikiran ini, Wang Chen menghela nafas dan memutuskan untuk tidak menyembunyikan pikirannya lagi. Meskipun Xingye mengatakan bahwa Wang Chen akan tahu tentang klan Xingyue ketika saatnya tiba. Namun, pada saat ini, Wang Chen mau tidak mau bertanya kepada lelaki tua di depannya. Ya. Ya Tuhan, Penatua bertanya, Mengapa Anda, Penatua, Penatua, Dan, Dan, Wang Penatua, Dia, Li, Dia, Adalah, Elder, Chen, Saya, Dan, Elder, Kenapa? Mengapa klan Xingyue begitu misterius? Saat ini, Wang Chen menanyakan pertanyaan paling penting di dalam hatinya. Ada pun detailnya, ada terlalu banyak hal di hati Wang Chen, dan dia tidak bisa mengatakannya saat ini. He he. Mendengar kata-kata Wang Chen, sang tetua tertawa. Dia sepertinya sudah menebak semua keraguan Wang Chen dan tidak terkejut sama sekali. Setelah mengamati Wang Chen lebih dalam, tetua perlahan berkata, klan Xingyue telah diwariskan sejak zaman kuno. Kami telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Kami misterius karena alasan khusus dari garis keturunan kami. Sejak zaman kuno, klan Xingyue hanya memiliki dua penerus di setiap generasi. Vena bintang dan vena bulan. Sama seperti malam berbintang dan malam cahaya bulan yang pernah Anda lihat di generasi ini. Keduanya adalah satu-satunya penerus klan Xingyue di generasi ini. Karena itu juga kita tidak bisa dibandingkan dengan enam klan besar, apalagi klan biasa. Oleh karena itu, jika kita tidak tahu bagaimana melindungi diri kita sendiri, garis keturunan kita pasti sudah lama hilang. Berbicara tentang ini, tetua klan Xingyue dipenuhi dengan emosi. Mendengar kata-kata tetua klan Xingyue, Wang Chen hanya bisa menghela nafas. Ini adalah sesuatu yang secara alami diketahui oleh Wang Chen. Kata-kata tetua juga merupakan sesuatu yang disetujui oleh Wang Chen. Dan diwariskan dari zaman kuno, setelah tiga era besar, seberapa besar bahaya yang mereka alami. Jika mereka tidak tahu cara melindungi diri mereka sendiri, klan Xingyue pasti sudah lama pergi, bukan? Karena itu, klan Xingyue memilih bersembunyi. Karena itu, banyak orang di benua Suantian bahkan tidak mengetahui keberadaan klan Xingyue. Dan justru karena populasi keluarga Xingyue yang kecil sehingga mereka begitu diam. Jika tidak, dengan jumlah orang di enam klan besar, sulit membayangkan betapa kuatnya klan Xingyue. Kita harus tahu bahwa bahkan saat ini, klan Xingyue, yang hanya memiliki dua penerus di setiap generasi, masih menjadi keluarga nomor satu yang memiliki fisik. Mereka bahkan bisa bersaing dengan enam klan besar seperti keluarga Teng dan keluarga San. Kekuatan seperti ini sungguh luar biasa. Namun, kata-kata sang tetua adalah kuncinya. Namun, Wang Chen masih merasa ada rahasia di balik hilangnya klan Xingyue. Memikirkan hal ini, Wang Chen menatap lelaki tua itu dengan sedikit keraguan di matanya. Ya, selain alasan kami sendiri, ada alasan lain atas hilangnya kami. Itu karena kami mempunyai misi, tanggung jawab dipundak kami. Tanpa menunggu Wang Chen bertanya lagi, penatua sepertinya memahami Wang Chen dan melanjutkan. Misi, tanggung jawab, apa itu? Kata-kata tetua itu benar-benar membangkitkan minat Wang Chen. Dia tidak bisa tidak bertanya. Misi, tanggung jawab, ini adalah sesuatu yang sangat jauh. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, mata tetua itu tampak kesurupan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas. Kamu seharusnya tidak mengetahui semua ini sekarang. Ketika Anda mencapai ketinggian itu, Anda secara alami akan mengetahui apa yang disebut misi dan tanggung jawab klan Xingyue. Penatua menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata. Setelah jeda, sang tetua melanjutkan, mengapa klan Xingyue membantumu? Mengapa saya harus membantu Anda? He he, kamu belum perlu tahu tentang hal-hal ini. Namun, ada satu hal yang bisa ku beritahukan padamu. Penari hantu. Pantom dan Cher memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xingyue. Dia juga memiliki hubungan yang mendalam dengan Anda. Namun, ini hanyalah salah satu alasan mengapa kami membantu Anda. Itu bukan alasan utamanya. Sang tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Merasa. Setelah mendengar kata-kata tetua, Wang Chen tidak bisa tenang lagi. Penari hantu. Ketika dia mendengar nama ini, wajah memikat muncul di benak Wang Chen. Gadis impian itu, gadis yang dibawanya keluar dari perkiraan tanah, sebenarnya memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xingyue. Selain itu, melihat ekspresi penatua, jelas bahwa hubungan keduanya berada di luar imajinasi Wang Chen. Mungkin klan Xingyue telah membantunya pada awalnya karena penari hantu. Apa yang terjadi setelah itu? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh Wang Chen. Adapun alasan utama yang disebutkan oleh penatua, Wang Chen sedikit bingung. Namun, Wang Chen merasa klan Xingyue telah membantunya. Mungkin klan Xingyue telah membantunya karena garis darah bela diri suci miliknya. Namun, apa hubungan mereka? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui Wang Chen untuk saat ini. Kamu hanya perlu mengingat bahwa klan Xingyue tidak akan menjadikanmu musuh. Tingkatkan kekuatan Anda, dan suatu hari, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Tetua klan Xingyue menghela nafas sambil menatap Wang Chen yang tenggelam dalam keheningan. Ya, terima kasih atas ajaran Anda, senior. Kali ini, junior ini pasti akan mengingat kebaikan besar senior di hatiku. Wang Chen buru-buru menjawab ketika dia mendengar kata-kata tetua itu. Kekuatan. Pada saat ini, mata Wang Chen bersinar dengan sedikit keinginan. Meskipun dia pernah ke gua tempat tinggal Dewa Sejati dan memperoleh beberapa informasi dari Patriar Klan Xingyue, kepada Wang Chen, ini masih jauh dari cukup untuk menyelesaikan semua keraguan di hatinya. Ada lebih banyak keraguan yang membingungkan Wang Chen. Hanya ketika dia cukup kuat, semua keraguan ini akan terselesaikan sepenuhnya. Untuk saat ini, prioritas utama Wang Chen adalah meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, bagi Wang Chen, dia harus mengingat kebaikan Klan Xingyue. Ini merupakan bantuan yang sangat besar. Jika Patriar Klan Xingyue tidak muncul hari ini, apa yang akan terjadi pada Kota Dosa? Apa yang akan terjadi padanya? Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Semua ini bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh Wang Chen. Keluarga Wang pasti akan dimusnahkan. Bagus. Selama krisis Kota Dosa terselesaikan, ada pun bantuannya. Jika Anda tega, kembalikan ke Klan Xingyue. Malam berbintang dan malam terang bulan akan memasuki medan perang saat dibuka. Pembukaan medan perang kali ini tidak biasa. Jika Anda memiliki kemampuan, mohon jaga mereka. Penatua memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh arti. Kapan medan perang akan dibuka? Senior, kamu. Mendengar kata-kata tetua, Wang Chen terkejut. Ketika medan perang dibuka, tidak ada Tuhan di dunia ini. Orang-orang dari Klan Xingyue pasti akan memasuki medan perang. Dengan kekuatan tetua, apakah dia tidak cukup kuat untuk melindungi malam berbintang dan malam terang bulan? Aku, medan perang itu bukan milikku. Dan aku juga bukan bagian dari medan perang itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata tetua itu berubah serius. Dia melihat ke langit dan berkata, medan perangku ada di tempat lain. Di tempat lain, mungkinkah medan perang ini? Mendengar kata-kata tetua, mata Wang Chen kembali membelalak. Wang Chen pernah ke medan perang kuno dan medan perang abad pertengahan. Mendengar kata-kata tetua, Wang Chen tiba-tiba menyadari. Selain medan perang abad pertengahan, Wang Chen telah melihat beberapa dewa surgawi. Di medan perang primordial, Wang Chen tidak menemukan keberadaan alam ilahi apapun. Secara logika, di zaman kuno, jumlah ahli sama banyaknya dengan jumlah awan. Bagaimana mungkin tidak ada dewa surgawi? Namun, tidak satupun yang muncul. Wang Chen pernah dibuat bingung dengan masalah ini sebelumnya. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata tetua, Wang Chen bahkan lebih terkejut lagi. Mungkinkah ada medan perang lain yang lebih kuat dan levelnya lebih tinggi? Lalu bagaimana dengan era abad pertengahan? Dengan kekuatanmu, medan perang saat ini hanyalah medan biasa. Jika Anda ingin melangkah ke medan perang tingkat yang lebih tinggi, Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda. Ketika Anda cukup kuat, medan perang lain secara alami akan memanggil Anda ke sana. Kini, medan perang itu telah terbuka. Saya tidak punya pilihan selain pergi. Menghadapi keraguan Wang Chen, tetua klan Xing Yue meratap. Kata-katanya membuat Wang Chen terdiam. Medan perang lain telah dipanggil. Dan medan perang itu sudah terbuka. Mendengar hal ini, Wang Chen mau tidak mau memikirkan penari hantu, Ling Yu, Lin San, King Tian Chou, dan yang lainnya. Mungkinkah mereka semua ada di medan perang itu? Eksistensi macam apa medan perang itu? Berapa banyak hal tak terbayangkan yang tersembunyi di dunia ini? Wang Chen mau tidak mau merasakan rasa frustrasi atas semua ini. Ternyata dia masih sangat lemah. Sangat lemah sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui banyak hal. Jangan khawatir, senior. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Xing Ye dan Yue Ye. Saya pasti akan pergi ke medan perang itu. Setelah hening lama, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Pada saat ini, dia menatap sang tetua dengan mata yang sangat tegas. Ini bisa dianggap sebagai janji dari Wang Chen. Itu juga merupakan tujuan yang ditetapkan Wang Chen untuk dirinya sendiri. Tapi, akan tiba saatnya dia membuat dunia ini tidak bisa bersembunyi. Segala sesuatu di dunia ini ada di bawah pengawasannya. 2047 Kota Dosa Setelah kembali mengalami krisis besar, mereka kini aman. Semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Pemandangan masa lalu yang ramai muncul sekali lagi. Selama Wang Chen ada di sini, semua orang akan merasa nyaman. Dalam sekejap, Kota Dosa kembali dipenuhi kegembiraan dan harmoni. Mungkin, satu-satunya orang yang mengalami depresi adalah Jubah Hitam. Pada saat ini, di kediaman keluarga Wang, wajah Jubah Hitam menjadi pucat saat dia menghadapi tatapan mengejek dari Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, berharap bisa menamparkan orang-orang sombong ini sampai mati. Ini karena sejak mereka memasuki Kota Dosa, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak memberikan wajah apapun pada Jubah Hitam. Cara mereka memandang Black Robe bahkan lebih mengejek. Bagaimana Black Robe bisa menanggung ini? Kita harus tahu bahwa Jubah Hitam adalah pembangkit tenaga listrik yang murni. Lebih jauh lagi, dia bahkan lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik yang murni tahap akhir. Di belahan dunia ini, dia bisa dianggap yang mulia. Jika ini terjadi di masa lalu, siapa yang berani bersikap seperti ini di hadapannya? Tapi sekarang, sekarang, dia diejek oleh Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Bagaimana Black Robe bisa menjaga wajahnya? Lebih penting lagi, baru saja, sebuah benih telah ditanam di tubuh Jubah Hitam. Bisa dibilang, Jubah Hitam sekarang adalah seorang budak. Budak. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Jubah Hitam. Tidak perlu disebutkan betapa suramnya hasil seperti itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Jubah Hitam, yang sedang dalam suasana hati yang buruk, bisa memiliki ekspresi yang baik? Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, mengertakkan gigi. Jika bukan karena dia dikendalikan oleh orang lain, dia pasti akan memberi pelajaran kepada anak-anak ini. Hei hei, Jubah Hitam, ada apa? Sepertinya suasana hatimu sedang buruk. Apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Saat Jubah Hitam mengepalkan tinjunya dan mengertakkan gigi, Jiang Chen Yuan bertanya dengan senyum tipis di wajahnya. Nak, jangan gegabuh. Menghadapi provokasi lebih lanjut Jiang Chen Yuan, mata Black Robe berkilat dingin saat dia mendengus. Cek cek cek, sembrono. Hahaha, pukul aku kalau bisa. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Saat ini, Jubah Hitam masih berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tawa. Kamu mendekati kematian. Mendengar kata-kata provokatif Jiang Chen Yuan, Jubah Hitam sangat marah. Dengan raungan marah, dia hendak melayangkan pukulan ke arah Jiang Chen Yuan. Hati-hati agar tidak dimusnahkan. Namun, saat pria berjubah hitam itu bergerak, Jiang Chen Yuan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Mengundang. Kata-katanya menyebabkan gerakan pria berjubah hitam itu terhenti. Dia memandang Jiang Chen Yuan, dan ekspresinya berubah untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain meletakkan tinjunya. Baiklah, sangat bagus. Kamu, kamu bocah, ingat ini untukku. Menatap tajam ke arah Jiang Chen Yuan, Jubah Hitam tidak punya pilihan selain melontarkan kata-kata kasar. Pemusnahan, kata-kata ini terlalu mematikan bagi Jiang Chen Yuan. Pada akhirnya, jubah hitam hanya bisa menelan amarahnya. Saat harimau jatuh ke dataran, dia akan diganggu oleh anjing. Jubah hitam mengalami momen ini. Nak, sebaiknya kamu mengingat apa yang terjadi hari ini. Huff. Setelah berbicara, pria berjubah hitam itu berbalik dan bersiap untuk pergi. Kemana kamu pergi? Melihat tindakan Black Robe, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemana aku pergi tidak ada hubungannya denganmu. Nak, jangan gegabuh. Bahkan orang seperti Kuang Ren pun berani meneriakinya seperti itu. Hal ini membuat amarah Black Robe meledak tak terkendali. Kuang Ren. Karakter seperti itu hanyalah seekor semut di mata Black Robe. Jika itu terjadi di masa lalu, dia akan menghancurkan semut seperti itu kapan saja. Tapi sekarang. Saat ini, jubah hitam sangat ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia akan meledak karena amarah. Cek cek cek. Kemana kamu pergi tidak ada hubungannya denganku. He he, maaf. Tapi kamu sekarang adalah penjaga kota dosa. Bagaimana mungkin ini tidak ada hubungannya denganku? Menghadapi kemarahan jubah hitam, Kuang Ren berkata sambil tersenyum tipis. Saat ini, Kuang Ren bersekongkol dengan Jiang Chen Yuan. Keduanya cocok pada pandangan pertama, dan kepribadian mereka cocok. Sekarang setelah mereka berdua bergabung, bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan ini untuk mengejek jubah hitam? Kalian, mendengar perkataan Kuang Ren, ekspresi jubah hitam berubah. Kota dosa. Kota dosa terkutuk ini. Black Robey bersumpah bahwa ini adalah kata yang paling dia benci dalam hidupnya. Jika bukan karena kota dosa terkutuk ini, apakah dia akan mengalami kesulitan seperti itu? Di saat yang sama, pada saat ini, jubah hitam bahkan lebih kesal. Dia membenci Zetian terkutuk itu sampai mati. Dia hanya benci kalau dia tidak menghancurkan Zetian setengah bulan yang lalu. Jika bukan karena Zetian, akankah dia, jubah hitam, jatuh ke dalam kesulitan seperti itu? Huff, itu tidak ada hubungannya dengan kalian. Sambil mengertakan gigi, Black Robey dengan dingin mendengus dan masih hendak berbalik dan pergi. Di hadapan leluhur tua keluarga Star Moon, dia sudah cukup cemberut hingga merendahkan suaranya. Namun, jubah hitam tidak punya pilihan lain. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Tapi di depan Kuang Ren dan yang lainnya. Tidak peduli betapa anehnya jubah hitam, dia tidak akan merendahkan suaranya di depan orang-orang ini. Memalingkan kepalanya, jubah hitam bersiap untuk pergi. Astaga! Pada saat ini, di langit yang jauh, sesosok tubuh melintas, dan di saat berikutnya, muncul di hadapan semua orang. Wang Chen kembali. He he, bos sudah kembali. Melihat sosok ini, Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren saling memandang dan tersenyum. Wang Chen, itu benar. Pada saat ini, bukankah Wang Chen yang dipanggil pergi oleh leluhur tua keluarga Star Moon? Melihat kembalinya Wang Chen, jubah hitam, yang hendak pergi, tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak, dan ekspresinya sedikit berubah. Melihat penampilan Black Robe, di aula, orang lain yang telah menunggu untuk menonton pertunjukan bagus, kini memiliki ekspresi yang lebih menarik. Sebelumnya, ketika Jiang Chen Yuan dan Kuang Ren mengejek jubah hitam, orang suci dari lembah pelupa, Ji Sueling, Sun Yifan, Xing Ye, dan yang lainnya semuanya hadir. Mereka semua mengira mereka sedang menonton pertunjukan yang bagus. Mereka tidak menyangka akan ada hari di mana jubah hitam akan jatuh ke kondisi seperti itu. Bagaimana mungkin mereka tidak menonton pertunjukan yang bagus? Saat ini, Wang Chen kembali. Melihat ekspresi Black Robe, semua orang tidak bisa menahan senyum. Jubah hitam ini. Pada saat ini, dia pasti sangat berkonflik, bukan? Astaga! Sementara ekspresi semua orang berubah, sosok di langit yang jauh melintas, dan pada saat berikutnya, dia tiba di aula. Kakak Wang Chen, orang ini ingin pergi ketika kamu dan leluhur tua tidak ada di sini. Apa menurutmu kita harus membiarkan dia dimusnahkan? Melihat Wang Chen muncul di sini, Xing Ye, yang telah menonton pertunjukan yang bagus, sekarang memiliki tatapan licik di matanya saat dia bertanya pada Wang Chen. Xing Ye tidak memiliki kesan yang baik, terhadap jubah hitam. Mungkin, dalam pandangan Xing Ye, selama itu adalah musuh Wang Chen, itu juga musuhnya. Terlebih lagi, jubah hitam ini telah mengirim orang untuk membunuh Wang Chen dan dia setengah bulan yang lalu. Dalam hal ini, Xing Ye, yang memiliki kepribadian nakal, tentu saja tidak keberatan menggoda jubah hitam. Kadang-kadang, benar saja, mendengar kata-kata Xing Ye, sosok jubah hitam berhenti, dan wajahnya menegang di saat berikutnya. Itu, batuk, 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 nak, tidak, Wang Chen. Saudara Wang Chen, saudaraku yang baik, kamu tidak bisa mendengarkan omong kosong gadis kecil ini. Kapan aku bilang aku akan pergi? Fitnah jahat, ini hanyalah fitnah keji. Ini benar-benar penindas, ini hanya menganiaya orang baik, aku. Saat suara Xing Ye turun, jubah hitam terkejut sejenak sebelum dia buru-buru datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan ekspresi bersalah. Menghadapi Wang Chen, jubah hitam tidak sekuat saat menghadapi Jiang Chen Yuan dan yang lainnya. Kita harus tahu bahwa kedalaman kekuatan Wang Chen adalah sesuatu yang masih belum jelas bagi jubah hitam. Terlebih lagi, senior tua itu secara khusus mengatakan bahwa dia harus mendengarkan Wang Chen di masa depan, jika tidak, dia akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak bersikap sopan? Pada saat ini, berdiri di depan Wang Chen, jubah hitam memiliki ekspresi bersalah di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar telah dianiaya. Adegan seperti itu membuat Sterling Night tidak bisa menahan tawa. Terutama penampilan Black Robe saat ini. Agak terlalu lucu. Martabat yang kuat, sikap yang kuat, penghancuran, pemusnahan. Saat ini, sepertinya ini adalah kata-kata yang paling mengintimidasi. Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen juga tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Wang Chen mau tidak mau bersimpati dengan pria berjubah hitam itu. Bisa dibayangkan kalau jubah hitam pasti mendapat banyak ejekan sekarang. Melihat ekspresi orang-orang yang hadir, orang bisa menebak satu atau dua hal. Tapi, pemusnahan. Kalimat ini, Wang Chen tiba-tiba suka mendengarnya. Kalimat ini sekarang menjadi senjata paling mematikan melawan Black Robe. Jika Black Robe tahu apa yang dipikirkan Wang Chen saat ini, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Batuk, batuk, batuk. Baiklah, saudara jubah hitam, mulai hari ini dan seterusnya, kota dosa saya akan mengandalkan Anda untuk mempertahankan benteng. Setelah menghela nafas, Wang Chen memandang Black Robe dan berkata, Karena jubah hitam sekarang dibatasi, orang yang begitu kuat, Wang Chen secara alami harus memanfaatkannya. Dengan jubah hitam yang memegang benteng, seharusnya tidak ada masalah besar di perbatasan utara. Kita harus tahu bahwa jubah hitam tidak sendirian. Di sampingnya, ada beberapa pelayan. Kekuatan mereka juga telah masuk ke jajaran yang murni. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Tidak masalah. Ya, benar, saya di sini, di kota dosa ini. Saya ingin melihat orang sembrono mana yang berani menimbulkan masalah di sini. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam memelototinya, lalu menepuk dadanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Mem, itu bagus. Mendengar kata-kata jubah hitam, hati Wang Chen yang tertahan di tenggorokannya akhirnya benar-benar tenang. Oh benar, saudara Wang Chen. Itu, senior itu. Melihat Wang Chen tidak melanjutkan masalah sebelumnya, jubah hitam menghela nafas panjang, lalu melihat dengan gugup ke belakang Wang Chen. Di mana lelaki tua setingkat dewa surgawi itu? Mungkinkah dia seperti sebelumnya, bersembunyi di antara langit dan bumi? Memikirkan kekuatan leluhur tua keluarga Sing Yue, jubah hitam ketakutan. Oh benar, saudara Wang Chen. Apakah nenek moyang saya sudah kembali? Mendengar pertanyaan Black Robe, Sing Ye mau tidak mau bertanya. Senior untuk sementara meninggalkan tempat ini untuk melakukan beberapa hal. Anda bisa tinggal di sini. Mendengar perkataan Sing Ye, Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Ini juga merupakan permintaan nenek moyang keluarga Sing Yue. Medan perang akan segera dimulai, dan masa depan penuh bahaya. Sebagai salah satu keturunan keluarga Sing Yue, pengalaman Sing Ye terlalu sedikit. Justru karena itulah nenek moyang keluarga Sing Yue ingin dia tinggal di sini kali ini. Ini bisa dianggap semacam pelatihan. Bagaimanapun, benua langit yang mendalam saat ini berada dalam masa-masa sulit. Lebih baik mendapatkan pengalaman di sini daripada Sing Ye tinggal di keluarga. Apakah begitu? Itu hebat. He he, saya tahu nenek moyang lama pasti setuju. Mem, kalau begitu aku akan tinggal di sini mulai sekarang. Mendengar kata-kata Wang Chen, Sing Ye langsung menjadi bersemangat. Tahun-tahun ini, tinggal bersama keluarga sangatlah membosankan. Sekarang dia bisa tinggal di sini di kota dosa, itu jelas merupakan hal terbaik. Memikirkan hal ini, Sing Ye merasa puas. Dan pada saat ini, di depan Wang Chen, tidak ada yang memperhatikan bahwa meskipun Sing Ye sangat bersemangat, orang lain juga sangat bersemangat. Itu adalah jubah hitam. Mendengar lelaki tua itu ternyata adalah leluhur lamanya, mata jubah hitam tiba-tiba berbinar. 2048. Kota dosa telah stabil. Saya berencana untuk mengasingkan diri besok. Duan Tianren berkata kepada Wang Chen ketika kota dosa telah stabil setelah Wang Chen kembali. Aku berencana mengasingkan diri juga. Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan menimpali. Baiklah. Mendengar percakapan keduanya, Wang Chen berkata setelah merenung sejenak. Medan perang akan segera dimulai. Bukan hanya Wang Chen, tetapi semua orang juga bersiap. Terutama Duan Tianren dan yang lainnya. Mereka juga berada di bawah kendali kekuatan lima elemen, yang menjaga mereka melangkah ke alam yang murni. Dalam keadaan seperti itu, lima energi unsur tidak diragukan lagi menjadi satu-satunya harapan mereka jika mereka ingin meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa menyerah dalam memahami kekuatan lima elemen? He he, aku tidak akan mengasingkan diri. Saya akan memahaminya jika saya bisa. Jika saya tidak bisa, saya akan memasuki medan perang. Dibandingkan dengan Duan Tianren dan orang suci dari lembah cinta yang terlupakan, Jiang Chen Yuan tersenyum. Dibandingkan dengan Duan Tianren, Jiang Chen Yuan jauh lebih berpikiran terbuka. Mungkin bagi Jiang Chen Yuan, menjalani kehidupan tanpa beban adalah hal terbaik yang bisa dia kejar. Bagaimana denganmu? Wang Chen tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke Ji Sueling ketika dia melihat semua orang telah mengambil keputusan. Putri kebanggaan keluarga Ji kini menjadi sangat pendiam. Apa rencananya? Aku akan mengikutimu. Ji Sueling tercengang saat mendengar pertanyaan Wang Chen. Lalu, dia menjawab dengan lembut. Itu adalah kalimat sederhana. Suaranya tidak nyaring, tapi sangat tegas. Dalam pertempuran itu, dia tidak hanya kehilangan keluarga Ji, tapi dia juga kehilangan posisinya yang tinggi dan perkasa. Dia telah kehilangan segalanya. Ji Sueling hanya ingin meningkatkan kekuatannya sekarang. Baiklah. Setelah mendengar kata-kata Ji Sueling, Wang Chen menghela nafas setelah hening beberapa saat. Aku juga berencana mengasingkan diri untuk jangka waktu tertentu. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, saya akan melawan Yen Seng Yue. Kemudian, setelah semua orang mengutarakan pendapatnya, Wang Chen memandang mereka dan berkata. Dulu ketika mereka meninggalkan Pulau Abadi dan kembali ke kota Laut Hitam, Kuang Ren dan yang lainnya membawa berita penting kepada Wang Chen. Yen Seng Yue Ape Aret. Dia telah mengeluarkan tantangan. Pertempuran yang telah tertunda selama bertahun-tahun ini akan segera dimulai. Saat ini, ada waktu kurang dari setengah bulan sebelum pertempuran itu. Wang Chen tentu saja perlu melakukan beberapa persiapan. Dia tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. As for Yen Seng Yue. Saat itu, ketika Yen Seng Yue berubah menjadi iblis, dia bahkan lebih kuat dari Wang Chen. Bagaimana dengan sekarang, Wang Chen tidak berani membayangkannya. Meskipun sulit bagi orang biasa untuk masuk ke dalam jajaran seniman bela diri ilahi. Namun, Wang Chen yakin Yen Seng Yue pasti telah melewati pos pemeriksaan itu. Faktanya, Yen Seng Yue saat ini sangat kuat. Wang Chen telah kembali, dan kekuatannya sangat tirani. Dia percaya bahwa tidak banyak orang di benua langit yang mendalam yang tidak mengetahuinya. Yen Seng Yue sangat menyadari hal ini. Dalam keadaan seperti itu, dia tetap berani mengeluarkan tantangan. Bisa dibayangkan kekuatan Yen Seng Yue. Bagaimana mungkin Wang Chen berani menganggap entengnya. Haha bagus. Saya ingin melihat seperti apa saingan cinta Anda. Dia sebenarnya berani menantangmu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan yang berada di sampingnya tiba-tiba menjadi tertarik. Yen Seng Yue. Ini adalah orang yang sangat membuat penasaran Jiang Chen Yuan. Tentu saja, Jiang Chen Yuan tahu betul orang aneh macam apa Wang Chen itu. Dan bisa menjadi lawan dan saingan dalam cinta dengan pria super abnormal. Ini tidak diragukan lagi membuat Jiang Chen Yuan sangat penasaran. Mungkinkah itu pria abnormal lainnya? Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak tertarik dengan pertempuran yang akan datang di dataran ratapan? Saingan kakak laki-laki Wang Chen sedang jatuh cinta. Aku tahu. Hehe. Tats Yen Seng Yue. Namun, belum ada kabar apapun tentang Yen Seng Yue selama ini. Saat itu, demi saudari Yosin Yan, Yen Seng Yue kehilangan muka. Sekarang, dia kembali. Saya ingin pergi juga. Saat ini, Sing Ye yang berada di samping mendengar nama Yen Seng Yue, dan matanya langsung berbinar. Saat itu, Wang Chen berhasil merebut pernikahan dari keluarga Ryu di Kingsu, dan Yen Seng Yue dari Clearstream Pavilion kehilangan muka. Masalah ini telah menimbulkan badai di benua langit yang mendalam, dan semua orang mengetahuinya. Saat itu, Wang Chen baru saja membuat namanya terkenal. Sejak kejadian itu, Wang Chen langsung dikenal oleh semua orang di benua langit yang mendalam. Masa lalu yang begitu legendaris, sekarang akan segera berakhir, bagaimana mungkin Sing Ye tidak tertarik. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan dan Sing Ye, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dibandingkan dengan depresi Wang Chen, jubah hitam, yang berada di samping, mendengar kata-kata ini saat ini, tetapi sudut mulutnya bergerak-gerak. Baru kemudian dia tahu bahwa saat itu, Wang Chen benar-benar melakukan hal semacam itu ketika dia masih muda. Jika itu masalahnya. Memikirkan bagaimana Wang Chen berani merebut pernikahan ketika dia masih muda, jubah hitam merasa tertekan di dalam hatinya. Cara dia memandang Wang Chen berubah. Tampaknya Wang Chen ini bukanlah orang baik sejak muda. Pantas saja dia jatuh ke tangannya kali ini. Black Robe tidak perlu menyebutkan betapa tertekannya dia. Batuk, batuk, batuk. Kalau begitu, maka sudah diputuskan. Besok, saya akan mengasingkan diri. Saya harap saudara Black Robe akan mengurus masalah ini di sini. Setelah berdiskusi, Wang Chen berkata kepada Black Robe. Mengerti. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam mendengus. Bagaimana mungkin dia tidak mengurusnya? Kalau tidak, dia akan dimusnahkan lagi. Jubah hitam saat ini tidak bisa merasa takut. He he. Melihat ekspresi Black Robe yang tertekan, Jiang Chen Yuan dan Mat Man saling memandang dan tidak bisa menahan tawa sinis. Melihat tampilan Black Robe yang kempes, mereka merasa sangat nyaman. Berengsek. Menghadapi tawa jahat Mat Man dan Jiang Chen Yuan, Black Robe sangat marah saat ini. Seekor harimau yang jatuh ke dataran akan diganggu oleh anjing. Tidak perlu disebutkan betapa emosionalnya jubah hitam. Untungnya, seolah merasakan depresi jubah hitam, Wang Chen tidak melanjutkan membahas apapun. Setelah masalah ini selesai, dia segera membubarkan kerumunan tersebut. Ini menyelamatkan Black Robe dari ejekan lebih lanjut dari Jiang Chen Yuan dan Mat Man. Batuk, batuk, batuk. Saudara Wang Chen, tunggu sebentar. Ketika Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sudah pergi dan Wang Chen hendak berbalik dan meninggalkan ola, jubah hitam tiba-tiba memanggil Wang Chen. Saudara jubah hitam, ada apa? Mendengar kata-kata jubah hitam, Wang Chen menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah jubah hitam, yang belum pergi, dengan ekspresi penasaran. Mengapa Black Robe memanggilnya saat ini? Melihat Wang Chen menghentikan langkahnya, jubah hitam mendatangi Wang Chen dengan senyuman tersanjung. He he, itu, saudara Wang Chen. Anda tahu, kita semua berada di pihak yang sama sekarang. Bukankah begitu? Menghadapi pertanyaan Wang Chen, senyuman di wajah jubah hitam menjadi semakin antusias. Pada saat ini, dia perlahan berjalan ke sisi Wang Chen dan menatap Wang Chen dengan wajah penuh senyuman. Melihat penampilan Black Robe dan mendengarkan kata-kata Black Robe, sudut mulut Wang Chen tidak bisa menahan kedutan. Jubah hitam. Wang Chen telah sepenuhnya menyaksikan sikap tidak tahu malu orang ini. Kalau orang biasa, setelah mengalami begitu banyak hal hari ini, mungkin mereka sudah tega matikan. Namun, jubah hitam, sekarang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apalagi dia sangat antusias sekarang. Orang yang sangat cemas menyembunyikan niat jahatnya. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen tiba-tiba menjadi waspada. Melihat jubah hitam, Wang Chen mengerutkan kening. Ya, kita berteman, ada apa? Hei hei, saudaraku, kamu tahu, kita berteman sekarang, dan kita berada di pihak yang sama. Apakah menurut Anda, Anda dapat membantu saya? Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam berkata lebih bersemangat. Dia memandang Wang Chen, matanya bersinar. Seolah-olah Wang Chen yang berdiri di depannya saat ini bukan lagi manusia, melainkan rumah harta karun yang bersinar. Untuk sesaat, tatapan Black Robe benar-benar membuat Wang Chen merasa sedikit tak tertahankan. Bagaimana saya bisa membantu? Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen merenung sejenak sebelum bertanya. Namun, dalam hati Wang Chen, dia tidak bisa menahan perasaan ingin menangis atau tertawa. Jubah hitam menjadi sangat perhatian saat ini. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Chen sudah memikirkan beberapa hal. Hanya ada dua hal yang bisa membuat Black Robe begitu perhatian. Salah satunya adalah membantunya memohon kepada Patriark dari Klan Xingyue, agar Patriark dari Klan Xingyue dapat melepaskan belenggu benih pemakan jiwa. Bagaimanapun, ini menyangkut kehidupan Black Robe. Hal lainnya terkait dengan kekuatan lima elemen. Kita harus tahu bahwa kali ini, alasan mengapa jubah hitam jatuh ke kondisi seperti itu, bukan karena kekuatan lima elemen. Di antara dua hal ini, yang pertama adalah meminta Wang Chen untuk membantu menjelaskan kepada Patriark Klan Xingyue. Menurut pendapat Wang Chen, kemungkinannya tidak besar. Lagi pula, ini juga merupakan hal yang mustahil untuk dilakukan. Orang harus tahu bahwa Patriark Klan Xingyue telah membayar banyak untuk menandatangani kontrak dengan iblis. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik Dewa Surgawi, jumlah benih jiwa yang bisa dia tanam untuk manusia atau iblis dalam hidupnya dapat dihitung dengan satu tangan. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan kehilangan satu. Benih seperti itu sangatlah berharga. Orang awam tidak akan menggunakannya secara gegabuh. Sekarang Patriark Klan Xingyue tidak ragu-ragu membiarkan jubah hitam menggunakannya, orang bisa membayangkan harga yang telah dia bayar. Oleh karena itu, Wang Chen merasa bahwa dia berhutang budi pada Klan Xingyue. Tidak ada cara untuk membayarnya kembali. Dan sekarang, jubah hitam ingin meminta Patriark Klan Xingyue untuk menghapusnya. Ini hanya lamunan. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi jubah hitam. Oleh karena itu, Wang Chen percaya bahwa jubah hitam tidak ingin mengatakan ini. Karena poin ini telah ditolak, bukankah hanya ada satu kemungkinan yang tersisa? Kekuatan 5 Elemen Jubah hitam pasti ingin membicarakan hal ini. Lagi pula, alasan mengapa jubah hitam jatuh ke kondisi seperti itu sepenuhnya karena kekuatan 5 Elemen. Jika bukan karena fakta bahwa dia berpikir bahwa dia memiliki apa yang disebut harta karun, dan bahwa harta karun ini dapat membantunya memahami kekuatan 5 Elemen. Jubah hitam tidak akan melalui banyak kesulitan untuk menemukan masalah dengan dia. Dan pada akhirnya, dia menjadi seperti ini. Sekarang dia telah membayar begitu banyak, Black Robey secara alami tidak mau menyerah begitu saja. Bagaimanapun, kekuatan 5 Elemen merupakan godaan yang terlalu besar bagi pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat yang murni. Wang Chen hampir yakin bahwa inilah yang dipikirkan jubah hitam saat ini. Namun, ketika dia memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen tiba-tiba menjadi aneh. Apa yang disebut harta karun yang bisa membantunya memahami kekuatan 5 Elemen? Jika Black Robey tahu yang sebenarnya, ekspresi seperti apa yang akan dia miliki? 2049 Memikirkan tujuan tersembunyi di balik keinginan jubah hitam, ekspresi Wang Chen menjadi semakin aneh. Dia benar-benar tidak tega menghancurkan harapan Black Robey. Lagi pula, demi apa yang disebut harapan ini, demi harta tak berwujud itu, jubah hitam telah berkorban terlalu banyak. Jika dia mengetahui bahwa apa yang disebut harta karun di dalam hatinya bukanlah apa-apa. Wang Chen benar-benar khawatir bahwa jubah hitam akan langsung runtuh. Oleh karena itu, pada saat ini, Wang Chen sebenarnya berharap tebakannya salah. Sayangnya, terkadang dunia tidak dapat diprediksi. Bukankah ini, Wang Chen tidak ingin dia menebak apa yang dipikirkan jubah hitam? Namun, kebetulan Wang Chen menebak dengan benar. Pada saat ini, melihat Wang Chen, jubah hitam memiliki senyuman tersanjung di wajahnya. He he, nak, karena kita berada di pihak yang sama. Begini, kenapa tidak, coba saya lihat harta karun anda itu. Saat dia mengatakan ini, mata Black Robey penuh cahaya. Benar, seperti yang dipikirkan Wang Chen, jubah hitam ingin meminjam apa yang disebut harta karun itu. Saat ini, jubah hitam, yang masih belum mengetahui kebenarannya, sangat menantikannya. Harta karun yang dapat membantu memahami kekuatan lima elemen. Jika dia bisa mendapatkan item ini, kekuatannya pasti akan melonjak. Pada saat itu, biarpun dia ditanam dengan benih pemakan jiwa, terus kenapa? Selama dia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dari lima elemen, bagi Black Robey, semuanya sepadan. Mendengar perkataan Black Robey, ekspresi Wang Chen menjadi aneh. Apa yang salah? Melihat Wang Chen menatapnya dengan ekspresi aneh dan tidak berbicara lama, jubah hitam mau tidak mau bertanya. Tidak ada harta karun. Di bawah pertanyaan Black Robey, Wang Chen menghela nafas dan berkata. Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Wang Chen, kali ini, seolah-olah ekornya telah diinjak, jubah hitam tiba-tiba melompat. Dia berkata dengan cemas, bagaimana mungkin tidak ada harta karun. Nak, jangan menggodaku, oke. Jika tidak ada harta karun, bagaimana Anda bisa memahami kekuatan tiga elemen begitu cepat? Anda pasti berbohong kepada saya. Jubah hitam sekarang benar-benar cemas. Mungkin, dari sudut pandang jubah hitam, Wang Chen terkutuk ini jelas tidak ingin dia berbagi manfaat dari harta karun itu. Namun, kalau dipikir-pikir, itu masuk akal. Jika Black Robey memiliki harta karun seperti itu, akankah dia dengan mudah membagikannya kepada orang lain? Belum lagi hubungannya dengan Wang Chen belum begitu baik. Bahkan saudara-saudara pun mungkin tidak bisa meminjamnya. Memikirkan hal ini, jubah hitam memutar matanya dan tiba-tiba menunjukkan senyuman. Nak, pinjamkan aku hartamu dan aku akan memberitahumu sebuah rahasia besar. Ini pasti baik untukmu. Gelombang ini akan sangat bermanfaat bagi keluarga uang anda. Rahasia apa? Kata-kata Black Robey menggelitik minat Wang Chen. Aliansi pembunuhan surga, dan benua langit yang mendalam. Mata jubah hitam berbinar. Kemudian, dia merendahkan suaranya dan berkata, Nak, biarkan aku memberitahumu. He he, jangan mengira benua langit yang mendalam sangat damai saat ini. Apa menurutmu tidak ada seorang pun di alam iblis? Bahwa kita tidak bisa menembus apa yang disebut sebagai pertahanan gunung Sainte? Pada titik ini, ekspresi Black Robey menjadi misterius. Mendengar kata-kata jubah hitam, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Firasat mengambil alih hati Wang Chen dalam sekejap. Kata-kata jubah hitam, membuat Wang Chen mencium aroma bahaya. Ras iblis. Sekarang, tidak ada yang tahu berapa lama penghalang tiga alam telah terbuka. Mengapa ras iblis tidak mampu menembus pertahanan gunung Sainte? Meskipun alam iblis telah disegel selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, kekuatan mereka masih belum bisa dibandingkan dengan benua langit yang mendalam. Bahkan jika gunung Sainte ada, mustahil untuk menahannya begitu lama. Bukan karena Wang Chen tidak meragukan hal ini. Namun, memikirkan situasi saat ini di alam iblis, ditambah dengan fakta bahwa Wang Chen tidak dapat menemukan alasan apapun, dia tidak terlalu peduli. Apakah jubah hitam mengetahui sesuatu? Apa yang Anda tahu? Memikirkan hal ini, Wang Chen buru-buru melihat jubah hitam. Apa alasan alam iblis belum mampu menembus penghalang gunung Sainte? Bukankah ras iblis sedang dirombak sekarang? Aliansi pembunuhan surga dan kultus bulan iblis bertarung satu sama lain. Apakah ada rahasia? Wang Chen tidak bisa menahan rasa penasarannya. He he, kultus bulan iblis. Lembah tak berperasaan. Sekte bulan retak. Mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam mengerutkan bibirnya dan mencibir dengan jijik. Benar, tiga sekte besar sangat kuat. Mereka cukup kuat untuk melawan aliansi pembunuhan surga. Namun, bagaimana aliansi pembunuhan surga bisa begitu lemah? Jika ini tentang perombakan, mengapa aliansi pembunuhan surga perlu melakukan banyak upaya? Mengapa tidak membunuh saja kebenua langit yang mendalam dan menempati sebidang tanah? Mengapa harus berjuang keras di alam iblis? Mata Black Robey bersinar saat dia mengatakan ini. Ini. Dihadapkan pada kata-kata jubah hitam, Wang Chen tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk sesaat. Kata-kata jubah hitam seperti guntur, menyebabkan jantung Wang Chen berdebar kencang. Mereka yang terlibat dekat tidak dapat melihat dengan jelas. Namun, Wang Chen bingung dengan tampilan permukaannya. Mungkin, dalam benak Wang Chen, dia selalu mengikuti pepatah. Untuk menghadapi musuh asing, seseorang harus menyelesaikan urusan dalam negeri terlebih dahulu. Justru karena inilah perombakan alam iblis adalah hal yang sangat normal bagi Wang Chen. Apalagi bagi banyak orang, hal ini sangat wajar dan tidak ada yang salah. Namun, pada saat ini, mendengarkan kata-kata jubah hitam, Wang Chen merasa ada yang tidak beres. Untuk menghadapi musuh asing, urusan dalam negeri harus diselesaikan terlebih dahulu. Namun, situasi saat ini adalah aliansi pembunuhan surga melancarkan serangan. Mereka secara langsung menargetkan tiga sekte besar. Mungkinkah aliansi pembunuhan surga benar-benar tidak mengetahui kekuatan dari tiga sekte besar? Tidak. Mereka pasti tahu. Mereka juga tahu bahwa jika mereka menggunakan seluruh tenaga mereka untuk memasuki benua langit yang mendalam, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Dibandingkan tertahan di alam iblis, itu jauh lebih mudah. Selain itu, bukankah tujuan utama aliansi pembunuhan surga adalah benua langit yang mendalam? Oleh karena itu, timbuloh masalah. Sekarang, mengapa aliansi pembunuhan surga berupaya keras melawan tiga sekte besar? Terlebih lagi, mereka sebenarnya diblokir oleh gunung Sainte di luar benua langit yang mendalam untuk waktu yang lama. Lebih penting lagi, bukankah mereka berhasil menembus pertahanan beberapa waktu lalu? Saat itu, semua orang di benua langit yang mendalam merasa tidak aman dan berpikir bahwa krisis akan datang. Namun, pada akhirnya tidak terjadi apa-apa. Setelah ahli iblis seperti jubah hitam berhasil memasuki benua langit yang mendalam, mereka sebenarnya tidak melakukan gerakan besar apapun. Sebaliknya, mereka menyembunyikan diri. Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tetap tenang. He he, nak, kamu tahu. Melihat perubahan ekspresi Wang Chen, jubah hitam mencibir. Rahasia apa yang tersembunyi di sini? Kata jubah hitam, Wang Chen tidak bisa menahannya lagi. Saat ini, hati Wang Chen sudah kacau. Situasi ini, yang tampak normal di permukaan, kini ternyata bergejolak. Bagaimana Wang Chen bisa tetap tenang? Konspirasi, konspirasi. Dua kata ini muncul di benak Wang Chen saat ini. Penemuan ini bahkan membuat Wang Chen terkesiap tanpa sadar. Aku sudah bilang, aliansi pembunuhan surga, benua langit yang mendalam. He he, kata jubah hitam sambil tersenyum. Aliansi pembunuhan surga, benua langit yang mendalam. Wang Chen mengulangi kata-kata pria berjubah hitam itu berulang kali. Matanya menjadi semakin serius. Merasa. Setelah beberapa saat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Sebuah kemungkinan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Sebuah kemungkinan yang bisa mengguncang seluruh benua langit yang mendalam jika dikatakan. Mungkinkah aliansi pembunuhan surga dan benua langit yang mendalam mencapai semacam kesepakatan? Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Itu benar. Ini adalah satu-satunya kemungkinan yang terpikirkan oleh Wang Chen. Hanya jika aliansi pembunuhan surga dan benua langit yang mendalam mencapai semacam kesepakatan barulah mereka dapat mempertahankan situasi mereka saat ini. Jika ini benar, maka itu akan sangat menakutkan. Itu benar. Saya mendengar dari tuanku bahwa seseorang di benua langit yang mendalam sepertinya telah melakukan kontak dengan aliansi pembunuhan surga. Awalnya, aliansi pembunuhan surga berencana memasuki benua langit yang mendalam dan mengembalikan kejayaan kuno. Adapun manusia, mereka ingin kembali ke kehidupan menyedihkan di zaman kuno. Selain itu, kekuatan Heaven Murder Alliance tidak terbayangkan. Awalnya, aliansi pembunuhan surga berencana untuk melawan tiga sekte besar dan merombak alam iblis. Di sisi lain, mereka ingin memasuki benua langit yang mendalam. Di dalam aliansi pembunuhan surga, ada banyak penguasa. Tuanku adalah salah satunya, dan dia bertanggung jawab atas perang di benua langit yang mendalam. Namun, setelah munculnya gunung Sainte di benua langit yang mendalam, situasinya berubah. Pada akhirnya, kedua pihak mencapai kesepakatan dan mempertahankan situasi saat ini. Jubah Hitam hanya bisa menghela nafas. Perjanjian apa? Apalagi yang kamu tahu? Mendengar perkataan Black Robe, Wang Chen bertanya lagi. Saat ini, hati Wang Chen sudah terbalik. Apa yang dia tidak berani pikirkan telah terjadi? Sekarang, seluruh benua langit yang mendalam mungkin berada dalam kegelapan. Jadi, hanya Gunung Suci yang mengetahui semua hal ini. Apa yang ingin dilakukan Gunung Sainte? Apa yang ingin dilakukan oleh aliansi pembunuhan surga? Dua keberadaan menakutkan ini, apa yang mereka diskusikan? Untuk dapat membuat aliansi pembunuhan surga mundur, bisa dibayangkan kondisi Gunung Sainte sangat menggiurkan. Pada saat ini, Wang Chen tidak bisa lagi tenang. Perjanjian, saya tidak tahu tentang ini. Bahkan Tuanku pun tidak begitu jelas tentang hal itu. Hanya segelintir orang terkuat yang mengetahui segalanya. Namun, Anda hanya perlu mengetahui bahwa kedua belah pihak pasti sudah mencapai kesepakatan. Segala sesuatu yang terjadi sekarang hanyalah akting. Adapun situasi tegang dan pertempuran yang dilihat semua orang. Itu hanya akting. Tentu saja, ada beberapa yang tidak mengetahui kehidupan dari kematian, yang tidak setia kepada aliansi pembunuhan surga, atau bahkan bukan bagian dari aliansi pembunuhan surga, mereka digunakan sebagai umpan meriam. Sama seperti beberapa umpan meriam di benua langit yang mendalam. Jubah Hitam tersenyum tipis. Omong-omong, dia bahkan lebih senang. Jubah Hitam sama sekali tidak menaruh simpati pada para ahli yang tewas dalam pertempuran itu. Mereka hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengikuti guru yang salah, dan hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak memahami situasinya. Mereka sendiri yang menyebabkan hal ini. Sedangkan dia, Jubah Hitam. Meski kekuatannya bukan yang terbaik. Namun, dengan kemampuannya dan kemampuannya untuk menyanjung orang lain, dia berhasil mendapatkan pijakan di aliansi pembunuhan surgawi. Karena itulah dia dapat mengetahui informasi ini dari tuannya. Ini cukup membuktikan bahwa metode Black Robey luar biasa. 2050. Perjanjian. Setelah mendengarkan kata-kata Black Robey, Wang Chen terdiam untuk waktu yang lama. Yang disebut perjanjian itu, sebenarnya apa yang diatur di dalamnya? Gunung Sainte. Apa yang mereka coba lakukan? Saat ini, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa merasakan bahwa langit yang semula cerah kini dipenuhi awan gelap, dan sebuah rahasia mengejutkan muncul di dalamnya. He he, jadi, saudara Wang Chen, kita sebenarnya adalah satu keluarga, bukan? Kata Jubah Hitam sambil tersenyum sambil menatap Wang Chen yang diam. Saat ini, dia terus mendekati Wang Chen. Karena ras iblis dan Gunung Sainte telah mencapai kesepakatan, mengapa kamu menyerang garis perbatasan utara dan membangun pijakan? Menghadapi upaya Black Robey untuk lebih dekat dengannya, Wang Chen tidak berminat untuk terlalu peduli. Dia masih memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Apakah Gunung Sainte benar-benar mencapai kesepakatan dengan Heaven Murder Alliance? Kalau begitu, apa tujuan kedua belah pihak? Dan jika itu masalahnya, mengapa Black Robey menyerang perbatasan utara? Kita harus tahu bahwa sebelum mengetahui bahwa Wang Chen memiliki kekuatan lima elemen, Jubah Hitam telah mengirim Zetian untuk menekan garis perbatasan utara. Dia mencoba mengendalikan perbatasan utara. Tampaknya ini tidak masuk akal. Garis batas utara, hahaha. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Jubah Hitam tertawa seolah baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Benua Tiansuan tidak terbatas. Di antara mereka, sembilan prefektur adalah yang paling dihormati. Ini juga disebut daratan tengah. Bagaimana setelahnya, di bawah daratan tengah, ada empat wilayah. Perbatasan timur, barat, selatan, dan utara. Dan perbatasan utaramu hanyalah tanah tandus. Menurut pemahaman saya, jika bukan karena Istana Malam Umum Misterius di perbatasan utara, jika bukan karena Sekte Bintang kembali dari tempat ini, dan jika bukan karena keberadaan Anda, perbatasan utara mungkin tidak akan terjadi. Bahkan menjadi tanah tandus, kan? Paling-paling, itu akan menjadi tanah terlantar. Bagi Gunung Sainte, tempat ini bisa diabaikan. Apakah menurut Anda Mount Sainte akan peduli dengan tindakan aliansi pembunuhan surga? Melihat Wang Chen, jubah hitam bertanya sambil tersenyum tipis. Berbicara tentang hal ini, jubah hitam berhenti sejenak sebelum melanjutkan, lagi pula, meskipun aliansi pembunuhan surga dan benua langit yang mendalam telah mencapai kesepakatan yang besar, benua langit yang mendalam masih bukanlah benua langit yang mendalam. Tapi, hehehe, benua langit yang mendalam ini sangat luas dan tidak terbatas. Jangan bilang kita tidak bisa mendapatkan sepotong pun. Kata-kata Black Robe menyebabkan wajah Wang Chen menjadi gelap. Tanah tandus, tanah terlantar. Tampaknya ini identik dengan garis perbatasan utara. Setidaknya, dalam seribu tahun terakhir, perbatasan utara hampir tidak pernah dianggap serius oleh siapapun. Lebih dari satu dekade yang lalu, Bei Jiang bahkan bisa dikatakan terputus dari dunia luar. Banyak orang bahkan belum mengetahui keberadaan benua tengah. Benua tengah memandang ke bawah ke perbatasan utara. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di perbatasan utara dengan bangga pergi ke benua tengah. Namun, para ahli ini hanyalah semut di benua tengah. Pada saat itu, keluarga kaya dan berkuasa di perbatasan utara harus memandang rendah keluarga biasa di benua tengah. Memikirkan hal ini, Wang Chen masih menghela nafas. Namun, mungkinkah karena hal ini, Gunung Sainte bisa melepaskan garis perbatasan utara? Bersekongkol dengan aliansi pembunuhan surga sama saja dengan meminta kulit harimau. Dari fakta bahwa aliansi pembunuhan surga ingin menduduki garis perbatasan utara, ambisi mereka dapat dilihat. Perbatasan utara hanyalah langkah pertama mereka. Sekarang, untuk menstabilkan sementara benua langit yang mendalam, mereka akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk melawan anggota ras iblis yang dipimpin oleh tiga sekte besar. Pada saat itu, setelah dunia iblis ditenangkan, langkah selanjutnya adalah menyerang. Pada saat itu, menghadapi aliansi pembunuhan surga yang habis-habisan, bagaimana benua langit yang mendalam akan menghadapinya? Memikirkan hal ini, alis Wang Chen berkerut semakin erat. Dia merasa sedikit cemas. Gunung Sainte terkutuk ini, apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka ingin mengubur benua langit yang mendalam sepenuhnya? Namun, nak, yakinlah. Hehehe, pertempuran di dunia iblis tidak akan meredah begitu cepat. Ada pun benua langit yang mendalam, tidak akan dihancurkan. Sebab, kekacauan kali ini berbeda. Saat Wang Chen khawatir, jubah hitam tiba-tiba tertawa dan berkata. Matanya bersinar terang, dan dia tampak santai. Hal ini membuat orang merasa bahwa jubah hitam benar-benar mengetahui banyak hal. Seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Berbeda bagaimana? Sambil menghela nafas dalam hatinya, Wang Chen bertanya lagi. Sejak zaman kuno, dunia ini telah mengubur terlalu banyak sejarah, kenangan yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya tertutup debu. Bahkan makhluk tertinggi pun tidak bisa menghindari hal ini. Mungkin, hanya makhluk tertinggi yang benar-benar berada di puncak, yang dapat melihat beberapa misteri surga. Kali ini kekacauan di dunia berbeda. Pertarungan sesungguhnya, bukan di pesawat ini. Begitu medan perang dimulai, tidak akan ada dewa di dunia ini. Pada saat itu, apa yang akan terjadi pada benua langit yang mendalam? Siapa yang mengetahui semua ini? Itu tidak ada hubungannya dengan makhluk tertinggi ini. Tentu saja, mereka tidak akan terlalu peduli. Terlebih lagi, setelah semua ahli top sejati pergi, benua langit yang mendalam saat ini tidak akan kalah dengan dunia iblis, bukan? Oleh karena itu, benua langit yang mendalam pasti tidak akan mengalami bencana. Namun, medan perang sebenarnya ada di medan perang misterius yang akan segera terbuka. Alasan mengapa aliansi pembunuhan surga menyerah di benua langit yang mendalam dan memusnahkan kekuatan internal dengan sekuat tenaga adalah untuk mempersiapkan hal ini. Dikatakan bahwa kali ini dunia berada dalam kekacauan, medan perang dimulai, dan semua debu akan tersapu. Sejarah sebenarnya, akan ditemukan di medan perang itu. Apalagi kali ini bukan hanya sekedar medan perang. Konon, ada medan perang di pesawat yang lebih tinggi. Medan perang itu, bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya bayangkan. Dapat dikatakan bahwa pada saat itu, tantangan yang akan kita hadapi belum pernah terjadi sebelumnya. Karena itulah benua langit yang mendalam dan aliansi pembunuhan surga mencapai kesepakatan. Mereka tidak perlu khawatir tentang keamanan benua langit yang mendalam. Bahkan jika perbatasan utara diberikan kepada aliansi pembunuhan surga, aliansi pembunuhan surga tidak berminat untuk melangkah lebih jauh. Semua ahli sekarang berencana berangkat ke medan perang. Jubah hitam tertawa. Mengungkap semua debu sejarah, medan perang sesungguhnya. Mendengar kata-kata jubah hitam, Wang Chen mengerutkan kening, tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Benua langit yang mendalam. Seperti apa masa depannya? Saat ini, Wang Chen juga tidak dapat membayangkannya. Seperti yang dikatakan jubah hitam, saat ini, mungkin pikiran semua orang tertuju pada medan perang yang sebenarnya. Meskipun demikian, jubah hitam mengatakannya dengan sangat sederhana. Namun, saat ini, Wang Chen merasakan terlalu banyak aura darinya. Saat ini, Wang Chen hanya merasakan, di depannya, hanya ada kabut. Di dalam kabut, bahaya ada di mana-mana. Setiap langkah maju, ada kemungkinan terjerumus ke dalam situasi berbahaya. Tantangannya, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memikirkan tentang medan perang yang akan dimulai, Wang Chen tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Apa lagi yang kamu tahu? Setelah beberapa saat, Wang Chen terus bertanya. Hanya ini, he he, sebenarnya ini bukanlah hal-hal yang benar-benar saya ketahui. Saya hanya menebaknya dari beberapa berita yang saya dengar. Misalnya perjanjiannya, apa sebenarnya perjanjiannya, saya tidak tahu. Atau medan perang. Tapi, ku dengar di benua langit yang mendalam, keluarga Teng dan keluarga San, tampaknya memainkan peran penting dalam masalah ini. Saya mendengar tuan saya menyebut keluarga Teng. Jubah hitam mengerutkan kening dan berkata, keluarga Teng, keluarga San. Kata-kata pria berjubah hitam itu membuat jantung Wang Chen berdebar kencang. Keluarga Teng dan keluarga San, mereka sekali lagi muncul di hadapan Wang Chen. Dan, kali ini, mereka sebenarnya berperan penting dalam masalah ini. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Wang Chen. Tampaknya, betapapun kuatnya keluarga Teng dan keluarga San, mereka tidak dapat memengaruhi keputusan Gunung Sainte, bukan? Ini. Ya, keluarga Teng dan keluarga San. Tapi, aku juga mendengar saudara itu, sepertinya hubunganmu dengan keluarga Teng dan keluarga San tidak baik. He he, kalau begitu, saya sarankan Anda berhati-hati. Di dalam Heaven Murder Alliance, ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Jika keluarga Teng dan keluarga San benar-benar mencoba mengikatmu, keluarga Wangmu. He he, jubah hitam tanpa sadar mengingatkan. Aku tahu. Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen mengangguk dan menjawab. Namun, saat ini, Wang Chen menjadi semakin serius. Jubah hitam benar. Dengan hubungannya saat ini dengan keluarga Teng dan keluarga San, hubungan di antara mereka telah mencapai titik di mana hanya satu pihak yang dapat bertahan. Jika apa yang dikatakan jubah hitam itu benar, maka keluarga Wang pasti akan terlibat dalam ancaman yang tiada akhir. Hal ini membuatnya gugup. Baiklah nak, sekarang aku sudah mengatakan apa yang perlu kukatakan. He he. Apakah kamu? Saat jubah hitam menceritakan semua yang dia ketahui dan semua yang ingin diketahui Wang Chen, jubah hitam memandang Wang Chen dengan tatapan berapi-api. Baru saja, hal-hal yang dia katakan, kepada siapapun, pasti akan menjadi berita yang mengejutkan. Sekarang, Wang Chen tahu. Kalau begitu, dia harus mengambil barang yang diinginkan jubah hitam, kan? Harta karun tertinggi itu, harta karun tertinggi yang memungkinkan orang memahami kekuatan lima elemen. Memikirkan hal ini, jubah hitam penuh dengan antisipasi. Batuk, batuk, batuk. Ini, benda ini, jika aku bilang aku benar-benar tidak memilikinya, apakah kamu percaya padaku? Topiknya sekali lagi kembali ke apa yang disebut harta karun tertinggi. Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat mengatakan ini. Harus dikatakan bahwa jubah hitam benar-benar mengungkapkan berita yang sangat mengejutkan. Anak ini cukup untuk ditukar dengan jubah hitam dengan manfaat yang tak terbayangkan. Namun, apa yang diinginkan jubah hitam, Wang Chen benar-benar tidak bisa memberikannya. Sebab, harta karun tertinggi adalah sesuatu yang tidak ada. Apa yang disebut ketiadaan, bagaimana Wang Chen bisa memberikannya padanya? Jika memang ada harta karun tertinggi, mungkin pada saat ini, melihat jubah hitam telah mengungkapkan berita yang begitu mengejutkan, Wang Chen mungkin benar-benar meminjamkannya kepadanya untuk dilihat. Sayangnya, Wang Chen tidak memilikinya. Jadi apa yang bisa dilakukan Wang Chen? Bagaimana mungkin? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Black Robe langsung melebar. Dia memandang Wang Chen, matanya melebar, dan ekspresinya terus berubah. Dia telah mengatakan begitu banyak dan mengungkapkan begitu banyak hal yang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Hal ini membuat Black Robe berpikir bahwa kali ini, Wang Chen akan mengambil harta karun tertinggi untuk dia lihat, bukan? Namun, siapa sangka Wang Chen terkutuk ini, dia sebenarnya. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa dia tidak memilikinya. Kali ini, bagaimana mungkin jubah hitam tidak terkejut? Pada saat ini, senyuman di wajah jubah hitam menghilang, dan rasa puas diri di matanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kebingungan, ketidakpercayaan, dan bahkan kemarahan. Terima kasih telah menonton!